Aku bisa memahami perasaanmu. Saat Sufang mengalami konflik, penyesalan, dan bahkan jantung berdebar, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara bel, tetapi Anda tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu, seorang kultifator harus tegas. Biarkan aku mengatur napas. Tiba-tiba, dia merasa lebih baik tidak mengetahui keberadaan roh Dharma Awan Ungu. Jika dia tidak mengetahuinya, dia hanya akan tahu bahwa roh Dharma Awan Ungu ada di tangan Seng Changseng. Tapi sekarang, roh Dharma Awan Ungu ada di tangan penguasa alam abadi. Apakah ada cara untuk mendapatkannya? Lalu bagaimana jika roh Dharma Awan Ungu ada di tangan kaisar abadi? Anda akhirnya memiliki tujuan, teruslah berkultifasi, lampaui diri Anda sendiri, dan hancurkan musuh Anda. Pada akhirnya, Anda bisa mendapatkannya dari kaisar abadi. Namun, segalanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah Anda memasuki konstelasi sembilan surga untuk berkultifasi atau tidak. Dari sudut pandang lain, jika Anda benar-benar menemukan sekte matahari putih saat itu, apakah menurut Anda Anda berhasil mendapatkan jiwa Dharma Awan Ungu dari lawan Anda? Kata-kata ini membuat Su Fang menjadi tenang. Saya mengerti sekarang. Segala sesuatu di dunia ini terus berubah dan tidak dapat diprediksi. Saya seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Jika saya bekerja keras dan berkultifasi, pada akhirnya akan ada kesempatan untuk menggunakan kekuatan saya untuk memperoleh Dharma Awan Ungu roh. Hukum tidak mengatakan apapun. Dia tahu orang seperti apa Su Fang itu. Selama dia mengingatkannya, dia akan segera menemukan solusi. Ling Yao, singkatnya, aku ingin berterima kasih karena telah memberikan harta ini kepada ayahku. Saat ini, dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia sepertinya melewatkan sesuatu, tapi dia mendengar Long Sao Jun berbicara lagi. Huang Ling Yao melanjutkan, Harta karun itu tidak berguna bagiku. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja di alam fana. Berpikir bahwa aku tidak dapat menyatu dengannya pada levelku, sebaiknya aku memberikannya kepada Paman. Selama itu berguna untukku. Paman, itu kuncinya. Su Fang tidak mendengar apapun lagi setelah itu. Dia mendapatkan roh Dharma Awan Ungu di alam fana. Bagaimana dengan Seng Chang Sheng? Bagaimana dengan tujuh bintang? Kata-kata Huang Ling Yao sudah lumayan. Menurutku dia hanya menggunakan identitas Long Sao Jun. Dia adalah putra kaisar abadi, dan dia berbakat. Keluarganya juga terkait dengan klan naga. Setelah merenung sejenak, semua orang dipanggil oleh lelaki tua di kota kekaisaran dan sekali lagi memasuki batas astral Huang Zhe. Dalam waktu kurang dari sebulan, dalam waktu kurang dari setengah tahun, semua orang melangkah ke dunia yang hancur dari sisi lain dunia astral Huang Zhe. Datang ke batas astral Huang Zhe lagi, suasana hatinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat ini, Su Fang sangat pendiam. Tujuan perjalanan ini sebenarnya telah tercapai. Hal utama adalah mengetahui seberapa kuat Huang Ling Yao sekarang. Selanjutnya menanyakan keberadaan Roh Ki Dharma Ungu. Tetapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana pertemuan pengalaman gabungan empat kekuatan besar akan diadakan dalam sepuluh tahun, dia tidak perlu terburu-buru kembali sekarang. Tapi dia harus mendaftar, dan dia tidak berencana untuk mengikuti Huang Ling Yao sepanjang waktu. Setelah memasuki gurun terpencil, mereka tidak langsung masuk ke kedalaman. Sebaliknya, mereka beristirahat di hutan. Long Sao Jun dan Huang Ling Yao tidak terburu-buru, dan mereka mengirimkan dua ahli untuk mengumpulkan informasi. Yang lain berkultivasi di sekitar dan menunggu perintah. Diam-diam, Su Fang mengaktifkan jimat Rune dan memerintahkan Immortal Long Gu menemukan cara untuk mendaftarkan Su Fang, sementara dia sendiri menunggu di gurun untuk bertemu dengan sekte tersebut. Immortal Long Gu adalah seorang tetua, jadi ini bukan masalah besar. Tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu, Su Fang bercocok tanam sendirian di hutan lembab, sekitar 100 meter dari ahli lainnya. Dia juga ingin tahu di mana Dayi berada dan mencoba menghubunginya, tapi sejauh ini tidak ada jawaban. Fokusnya adalah pada budidaya. Dia tidak hanya mengembangkan berbagai teknik dan kekuatan supernatural, tetapi dia juga mengembangkan roh primordial kedua dan mengembangkan segel disintegrasi iblis dengan roh primordialnya. Itu sangat kuat pada saat yang sama, apalagi dari lima jimat Rune yang didapatnya, hanya dua yang sudah terintegrasi. Dia kebetulan punya waktu untuk mengolah tiga lainnya. Dia ingin menguasai kelimanya, dan di masa depan, dia akan menyempurnakan lima jimat Rune menjadi satu. Roh primordial kedua adalah hal terpenting bagi kultifasi Sufang. Selama proses budidaya, dia juga memasuki kedalaman tubuhnya dan memeriksa telur batu berwarna-warni yang dia dapatkan dari perisuan Sin di dekat roda Yin Yang Dao. Telur batu itu masih perlahan melahap vital ki dan blood ki Sufang, terutama Yang Ki. Sepertinya kehidupan di dalam telur batu sedang berkembang, dan yang paling dibutuhkannya adalah Yang Ki. Begitu makhluk ini keluar dari cangkangnya, tidak diketahui binatang aneh macam apa itu. Dia belum pernah menekan Big Goblin yang kuat sejak dia datang ke dunia luar. Bahkan Teng Bah hanyalah monster biasa. Oleh karena itu, dia menantikan kedatangan binatang aneh itu. Terlebih lagi, itu adalah binatang yang sangat aneh, lebih kuat dari Yang Mulia Iblis Surgawi dan Raja Kuda Babi. Kekuatannya terus meningkat, dan dia menembus meridian ke-22. Vital ki-nya terus memasuki puncak alam enam dao Surgawi abadi. Sekarang, kecepatan kultifasinya bahkan lebih gila dari sebelumnya, yang membuat Sufang yakin bahwa dia akan menerobos alam enam dao abadi Surgawi dan segera memasuki alam tujuh dao abadi Surgawi. Setelah berkultifasi selama beberapa bulan, Sufang juga berkultifasi di sini. Jika dia berada di istana bintang, itu terutama untuk menyerap ki-ungu hamil besar. Sekarang, roh ki-dharma ungu telah melewati lengan Sufang dan mulai meresap ke dada kanannya. Tiba-tiba, penatua kota kekaisaran mengumpulkan semua orang, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke lembah transformasi Phoenix. Semua orang sudah siap, dan dengan Long Sao Jun sebagai pusatnya, mereka mulai bergerak menuju ke dalaman gurun. Sufang sudah akrab dengan alam astral Huangse. Adaptasinya terhadap Starmist dan integrasi berbagai belenggu lebih baik daripada para ahli lainnya. Di antara puluhan ahli, hanya dialah yang mampu beradaptasi dengan baik. Akhirnya, mereka sampai di lembah transformasi Phoenix. Di sinilah lagi, tempat dia bertemu perisuan Xin belum lama ini. Namun, Long Sao Jun tidak melangkah ke kedalaman, melainkan beristirahat di puncak gunung di pinggiran. Segera, terdengar beberapa suara pemecah angin. Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan, dan menemukan bahwa dia juga seorang tuan muda. Setelah bertemu Long Sao Jun, mereka mengobrol dengan gembira, dan dia juga sopan kepada Huang Lingyao. Segera, dia mendengar tentang latar belakang orang ini. Ternyata dia juga salah satu dari sepuluh tuan muda hebat, yang disebut Master Suiyue. Meskipun dia bukan putra seorang kaisar abadi, latar belakangnya sangat mengejutkan. Yang terpenting, kekuatannya berada pada level penatua. Sepuluh tuan muda hebat mengharumkan nama mereka, dan masing-masing dari mereka adalah sosok yang kuat. Sufang mengira hanya ada satu ahli, tetapi dia tidak menyangka aura lain akan datang. Terlebih lagi, ada aura yang membuat Sufang merasa familiar. Ketika kedua kultifator itu bertemu dengan Long Sao Jun, Sufang melihat seorang lelaki tua yang sangat familiar. Dia berpakaian aneh, Qin Xianfeng. Dia adalah salah satu ahli tak tertandingi yang telah menyerang perisuan Xin dengan Bai Ku Bing dan orang-orang besar lainnya untuk mencuri telur batu lima warna. Begitu Qin Xianfeng muncul, Long Sao Jun dan Master Suiyue datang menyambutnya. Sufang merasa kekuatan Qin Xianfeng hampir sama dengan Imortal Changgu, dan dia juga lebih kuat dari Master Suiyue. Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan Long Sao Jun, dia tidak tahu siapa yang lebih kuat. Pemuda yang datang bersama Qin Xianfeng juga merupakan salah satu dari sepuluh tuan muda agung, dan orang-orang memanggilnya Qin Agung. Pada awalnya, Sufang tidak merasa bahwa orang ini luar biasa, tetapi dia sangat kuat. Dia memberi Sufang perasaan misterius bahwa dia sekuat Long Sao Jun. Setelah mendengarkan mereka berbicara sebentar, Sufang tahu bahwa keluarga Qin di belakang Grid Qin memiliki latar belakang yang sangat kuat, tetapi dia tidak mengetahui detailnya. Jika keluarga Qin tidak memiliki latar belakang yang kuat, mengapa Grid Qin ditemani oleh seorang tetua? Setelah ketiga tuan muda hebat bertemu, mereka membicarakan banyak hal. Sufang mendengarkan mereka bertiga berbicara tentang segala macam hal, dan dia merasa bahwa dia adalah orang desa. Dia hanya tahu tentang dunia besar Au Abadi, dunia besar Yuan, dan beberapa dunia besar lainnya, tetapi ternyata ada 10 atau lebih dunia besar di dekatnya, dan dunia besar ini disebut domain surgawi. Wilayah surgawi berisi banyak dunia besar. 10 tuan muda hebat adalah para jenius tak tertandingi dari dunia surgawi, faksi budidaya, dan keluarga di wilayah surgawi. Wilayah surgawi sangatlah luas, dan selain dunia besar yang diketahui, terdapat juga banyak wilayah terlarang misterius, tanah terlantar yang jauh lebih besar daripada alam bintang Huang Z. dan zona bahaya di luar wilayah surgawi. Ada 10 atau lebih dunia besar di pusat wilayah surgawi, dan bahkan Kaisar Langit pun tidak dapat melakukan perjalanan ke setiap sudut wilayah surgawi. Tentu saja, ada lebih dari satu wilayah surgawi di dunia besar. Terdapat wilayah surgawi lain di luar wilayah surgawi, dan hanya Kaisar Langit yang akan pergi ke tempat tersebut. Sufang hanya punya satu pemikiran saat itu. Dunia ini terlalu besar, dia bahkan tidak memahami dunia besar Yuan Lu dan dunia besar Xian Ao. Tidak lama kemudian, ketika Tuan Muda dan Huang Lingyao pergi lebih dulu, mengatakan bahwa mereka akan bertemu orang-orang yang lebih berkuasa. Berdengung. Tiba-tiba, salah satu rune di tubuhnya bergerak. Saat mengeluarkannya, dia mendengar suara lemah Dai Yi, saya baru saja melarikan diri dari jurang alam luar belum lama ini. Untungnya, keunggulan saya terletak pada kecepatan dan kendali ruang. Jika tidak, saya tidak akan bisa melarikan diri. Saya benar-benar mengkhawatirkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan melarikan diri sebelum aku. Junior ini juga sudah berjalan jauh dan menginjak kotoran anjing. Kenapa aku tidak menginjak kotoran anjing? Petik 2.2 Tidak denganmu. Aluminium. Merebus anggrek di atas piring hingga sedikit gosong. Saling bertukar pukulan. Yao. Natrium Kinpu Zhao Panyei. Aku-aku-aku. Bahkan kursinya pun ketakutan. Memilih. Mengapa Star Palace begitu akrab denganmu? Karena aku seperti kamu saat itu, murid Istana Bintang. Aku tidak akan membicarakannya lagi. Kamu harus berhati-hati. Selama periode waktu ini, aku akan bersembunyi di kedalaman tempat berbahaya untuk memulihkan diri. Selain itu, Nyonya Bulan Kuning dan Raja Piton Hitam yang selalu berada di sisiku juga telah meninggal, jadi suasana hatiku sedang tidak baik. Jangan ganggu aku dan buka matamu. Sebaiknya kamu kembali ke Istana Bintang, Astral Huang Z terlalu berbahaya. Siapa sangka Dayi tiba-tiba menghilang dengan sedikit nada penolakan di suaranya? Dia sama sekali tidak sopan. Setelah menunggu beberapa saat, Tetua Kota Kekaisaran mengumpulkan semua orang untuk keluar. Di dataran tinggi, Su Fang merasakan aura Huang Lingyao dan Long Sao Jun. Saat dia mendekat, ada juga banyak aura yang kuat. Ternyata Long Sao Jun sedang bertemu dengan para ahli di sebuah gunung di kedalaman dataran tinggi. Para ahli yang dibawa oleh para ahli itu bersembunyi di pinggiran. Jumlahnya ada sekitar seratus. Tampaknya orang-orang di gunung itu adalah orang-orang yang menjadi pusat perhatian. Dia merasakan bahwa kultivasi mereka luar biasa. Mereka tidak jauh berbeda dengan murid khusus Star Palace. Namun beberapa di antaranya memiliki aura yang luar biasa. Ada sekitar 20 orang. Bas, gelombang. Tiba-tiba, ada aura familiar lainnya yang mendekati gunung dari kedalaman dataran tinggi. Su Fang pada awalnya tidak merasakan apapun. Namun saat auranya semakin dekat, dia terkejut. Ada beberapa orang yang datang. Salah satunya adalah layang-layang merah. Dia merasakan lagi. Aura Tuan Muda Sengong juga ada di antara mereka. Bagaimanapun, Su Fang memiliki bulu tau dari istana sekuler tanpa batas. Tuan Muda Sengong mengembangkan keterampilan istana sekuler tanpa batas. Su Fang bisa merasakan kehadirannya. Tuan Muda Sengong juga ada di sini. Su Fang harus lebih berhati-hati. Dia menyembunyikan auranya. Tuan Muda Sengong tidak mudah untuk dihadapi. Ditambah lagi, Red Kite adalah seorang kultifator yang cakep. Dia menunggu beberapa hari. Su Fang terus menggabungkan ketiga rune untuk mencapai puncak baru. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pelet dari alam transformasi wadah dan memberikannya kepada para ahli. Big Goblin dan para ahli terus meningkat. Tiba-tiba, saat dia terus berkultifasi, dia tidak hanya menyatu dengan tiga rune, tetapi dia juga merasa bahwa kultifasinya akan segera menerobos. Karena alasan ini, dia menyembunyikan auranya dengan lebih sempurna. Dia melepaskan di Menki dan menggabungkannya dengan teknik penggabungan api langit dan bumi. Dia siap untuk menerobos ke tingkat alam abadi surgawi yang lebih tinggi. 1112 Su Fang tidak hanya meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga mengatur lebih banyak ahli untuk menguasai seni alkimia. Kali ini, ada 39 ahli yang kuat. 18 dari mereka mengolah arai pedang tanpa emosi, sementara sisanya untuk sementara berkultifasi di alam transformasi wadah. Sekarang pil langit abadi yin yang tidak mencukupi, dia membiarkan 39 ahli menguasai seni alkimia. Dia juga membiarkan mereka mengembangkan seni suci atribut api yang kuat dari teknik penggabungan api langit dan bumi yang berguna dalam alkimia. Dia telah lama merencanakan untuk menyempurnakan pil langit abadi yin yang tingkat menengah dan tinggi. Masalah terbesarnya adalah kuali menelan abadi roh ular hanyalah kuali tingkat rendah. Namun, dia sudah meminta imortal longgu untuk menemukan kuali luar biasa dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan begitu banyak komandan kecil dan ahli, pil langit abadi yin yang tingkat rendah tidak lagi cukup untuk memuaskan mereka. Dia membutuhkan lebih banyak pil bermutu tinggi. Setelah menyatu dengan benih api kedua yang tidak diketahui, lenganku kini dapat berubah menjadi awan api. Aku selangkah lebih dekat dengan badan kaisar awan api. Dengan seni beladiri sakral atribut api yang kumiliki saat ini, aku telah lama melampaui para penanam atribut api biasa. Bahkan Cianzi tidak akan mendapat banyak keuntungan di hadapanku. Kekuatannya terus meningkat, dan berbagai kemampuannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dragon Tamingwood di lengan kirinya. Roh Kidarma Ungu di lengan kanannya. Awan api ilusi di kedua lengan. Tubuh sejati transformasi darah, kemampuan kesempurnaan luar biasa, tubuh sejati teratai hitam. Ada juga Roh Primordial kedua dan empat rune jejak. Saya juga bisa mengambil langkah selanjutnya dan menemukan Sekte Dao Setan Kuno Seribu Aliran. Saya harus bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Dengan kemampuan laut darah musim semi kuning saat ini, saya seharusnya bisa masuk ke Sekte Dao Setan Kuno Seribu Aliran. Sekte Dao Iblis Kuno 100 kebajikan berada di bawah lembah jiwa terapung. Sekte Dao Iblis Kuno Seribu Aliran mungkin memerlukan waktu untuk merasakannya dan mengolahnya sebentar sebelum keluar untuk menemukannya. Setelah berpikir sejenak, dia punya rencana untuk langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, semua tembakan besar di kedalaman gunung hilang. Orang tua di kota kekaisaran mengumpulkan semua orang dan mengikuti Long Sao Jun ke kedalaman gunung. Ketika Su Fang merasakan aura banyak kultifator, dia tahu bahwa Long Sao Jun sedang mengunjungi kekuatan besar dari dunia besar Ao Abadi. Su Fang dan yang lainnya juga datang ke tempat peristirahatan kekuatan besar, tetapi mereka tidak tinggal lama dan pergi. Selanjutnya, ada banyak kekuatan lain dari dunia besar Ao Abadi. Namun, saat Su Fang bersiap untuk pergi dengan tenang, dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dikunjungi Long Sao Jun sebenarnya adalah Clear Sky Myriad Scroll Door. Gerbang 10 ribu gulungan adalah Dojo Perisuan Sin. Anda benar-benar datang ke Clear Sky Stou San Scrolls Door. Tuan Muda, Anda masih tidak bisa melupakan Perisuan Sin. Sebelumnya, ketika Anda mendengar bahwa dia terluka, Anda segera datang. Keempat belas ahli tersebut mengikuti beberapa tokoh kuat di depan mereka dan disambut oleh para ahli dari Clear Sky Stou San Scrolls Gate saat mereka memasuki lapisan formasi. Para murid dari Clear Sky Stou San Scrolls Gate sangat sopan kepada Long Sao Jun. Semua orang di dunia besar Ao Abadi tahu tentang Long Sao Jun. Huang Lingyao, yang berada di sebelahnya, menutup mulutnya dan tersenyum tipis. Dia mendengus pelan, tapi Su Fang, yang berada di belakang mereka, mendengar semuanya dengan jelas. Sepertinya Suan Sin sudah bertemu dengan Clear Sky Stou San Scrolls Door setelah melarikan diri dari pengejaran. Setelah melangkah ke dalam lapisan susunan, Daoki yang familiar memenuhi udara. Susunannya sangat besar, dan ada lebih dari seribu murid di dalamnya. Hampir semuanya adalah pakar yang hebat. Setelah melewati formasi terakhir, beberapa tetua dan pria parubaya berjalan mendekat. Mereka adalah eselon atas dari pintu 10.000 gulungan langit cerah, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat seorang tetua. Long Sao Jun seperti penguasa tempat ini, dan dia berbicara dengan para petinggi Clear Sky Stou San Scrolls Door dengan murah hati dan tepat. Tiba-tiba, lebih banyak lagi murid inti yang datang. Su Fang, yang berada di antara kerumunan, sedikit terkejut dengan kemunculan seorang pemuda. Gu Hua Jun. Di antara para ahli pintu seribu gulungan langit cerah, Gu Hua Jun juga keluar untuk menyambut Long Sao Jun. Dia juga berhubungan dengan Long Sao Jun. Itu kamu. Gu Hua Jun dan para ahli yang dibawa oleh Long Sao Jun baru saja hendak menyambut mereka ketika mereka tiba-tiba melihat Su Fang dengan wajah iblis raksasa. Mereka tercengang. Mereka mungkin tidak menyangka Su Fang akan muncul di sini, terlebih lagi dia berhubungan dengan Long Sao Jun. Jelas, dia adalah seorang ahli dari dunia abadi Dao Surgawi. Su Fang berpura-pura tidak mengenalnya, dan Gu Hua Jun juga merupakan sosok yang kuat. Dia segera kembali normal dan hanya mengangguk sopan kepada Su Fang, lalu berbalik dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Peri pertama. Tanpa diduga, para ahli di sekitarnya dan bahkan para murid clear skis Tau San Skrosdor tercengang. Ternyata sosok cantik itu datang perlahan. Itu adalah peri Suan Sin, yang mengenakan topeng giyok putih. Begitu dia muncul, bahkan udara pun membeku. Dia menarik perhatian setiap kultifator yang hadir, termasuk Huang Lingyao. Meski sama-sama perempuan, Huang Lingyao tidak memiliki persona feminin seperti Suan Sin. Bukan karena dia tidak memilikinya, tetapi segala sesuatu tentang perisuan Sin adalah alami. Tidak ada yang lebih dari dirinya. Long Sao Jun segera maju dan membungkuh. Namun, begitu perisuan Sin muncul dan berbicara dengan Long Sao Jun dan Huang Lingyao, dia melirik kerumunan di belakangnya. Tatapannya tertuju pada Su Fang, yang membawa wajah iblis raksasa, selama setengah nafas. Saat ini, Su Fang juga sedikit memfokuskan pandangannya, yang bisa dianggap sebagai sapaan sopan. Dia segera mentransmisikan suaranya, Peri, anggap saja tidak terjadi apa-apa di antara kita. Selain Gu Hua Jun, tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan Long Sao Jun pun tidak akan tahu. Perisuan Sin masih bersama Long Sao Jun dan para petinggi lainnya, tapi pikirannya sudah tertuju pada Su Fang. Dia diam-diam menjawab, Saya mengerti. Terima kasih. Saya tidak menyangka Anda menjadi bawahan Long Sao Jun. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya harap saya dapat berbicara dengan Anda sendirian. Saya pikir lebih baik melupakannya. Saya akan segera menghilang dari sisi Long Sao Jun. Saya sama sekali bukan seorang kultifator di bawahnya. Saya hanya menggunakan identitas ini untuk melakukan sesuatu. Saya harap saya bisa mengucapkan terima kasih secara langsung. Dengan adanya Gu Hua Jun, dia mungkin tidak ingin orang keempat mengetahuinya. Orang ini tidak akan membiarkanku pergi. Selain itu, ada hal lain yang harus aku lakukan. Lebih baik aku pergi secepat mungkin. Aku-aku lega melihatmu aman dan sehat. Kuharap kamu bisa melindungi dirimu dengan baik. Setelah mengatakan ini, Su Fang berinisiatif untuk pindah ke belakang kerumunan sampai perisuan Xin tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Setelah menunggu selama satu jam, Penatua Kota Kekaisaran meninggalkan arai gerbang 10 ribu gulungan langit cerah bersama 14 master. Adapun Long Sao Jun dan Huang Lingyao, sepertinya mereka masih harus mengobrol dengan ClearSki Stentow Sunscrolls Gate untuk sementara waktu. Di hutan terdekat, Penatua Kota Kekaisaran memerintahkan para master untuk beristirahat di area ini. Untungnya, dia tidak diam-diam memantau pergerakan semua orang. Memanfaatkan kesempatan terbaik, dia memanggil Wuling Goblin dan menelan Su Fang. Wuling Goblin berubah menjadi sabuk batu dengan warna dan aura yang sama dengan tanah dan mengebor ke kedalaman gurun. Dua jam. Tiba-tiba terjadi keributan di antara para master lainnya. Penatua Kekaisaran dengan marah menunggu di luar arai gerbang 10 ribu gulungan langit cerah. Setelah setengah hari, tujuh master keluar dari barisan, ditemani oleh beberapa gerbang 10 ribu gulungan langit cerah. Mereka berada satu mil jauhnya. Long Sao Jun juga marah. Dia berbalik dan melirik ke arah Tetua Kota Kekaisaran. Mengapa kultifator Luosya itu menghilang? Penatua Kota Kekaisaran sangat ketakutan sehingga dia terus membungkuk. Aku juga tidak mengerti. Orang ini cukup jujur selama ini, dan tidak ada yang mencurigakan pada dirinya. Kekuatannya secara keseluruhan dianggap rata-rata di antara kita semua. Ini semua salahku. Sebelum ini, aku akan memantau pergerakan mereka dengan cermat. Tapi kali ini, alis indah Huang Lingyao tiba-tiba terangkat menjadi senyuman menawan. Seorang kultifator seperti ini tidak bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Untungnya, Tuan Muda belum mengambil tindakan di dunia gurun ini, jadi orang ini tidak dapat belajar apapun. Tidak peduli apa tujuannya, atau siapa yang mengirimnya di sini sebagai mata-mata, kita tidak boleh membiarkannya hidup-hidup. Kami akan mendengarkan Nyonya Muda. Biarkan bawahan mengejar orang ini. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Beraninya dia mempermainkan saya, Long Sao Jun. Long Sao Jun melambaikan tangannya dengan marah dan membawa semua orang pergi. Suara mendesing. Jauh dari kedalaman lembah Phoenix, seratus mil jauhnya dari arai gerbang sepuluh ribu gulungan langit cerah, sebuah bayangan terbang keluar dari tanah. Su Fang segera muncul di udara. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan menyedot wuling goblin ke telapak tangannya. Para ahli dari dunia abadi hukum surgawi memang kuat. Su Fang malu dengan kekuatannya, tapi kemampuannya. Dalam sekejap, dia mengaktifkan kekuatan yang tersisa di tubuhnya oleh iblis kuno Baisan. Dikombinasikan dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dia ingin menemukan tempat pelatihan setan kuno kian liu di gurun ini. Kamu pergi tanpa pamit. Tiba-tiba. Saat dia merasakannya, suara samar seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kulitnya langsung membeku. Dia berbalik dan melihat kehampaan di atas hutan. Bagaimana perisuan sin bisa merasakan auraku? Dia melompat dan buru-buru melewati lapisan kabut bintang seperti percikan api. Sepuluh mil jauhnya. Dalam sekejap, sosok berjubah hijau beberapa kali lebih cepat dari Sufang. Ketika dia melihat sosok buram itu, detik berikutnya, pemandangan itu tiba-tiba melonjak, dan perisuan sin muncul di depannya. Dia sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Dia terlalu kuat, dia pantas mendapatkan gelarnya sebagai peri nomor satu. Memang benar kamu pergi tanpa pamit. Kamu bahkan tidak meninggalkan jejak kelompok Lord Long. Perisuan sin, yang telah berganti jubah dauis hijau hitam, tiba-tiba tampak seperti ahli malam hari. Dia tidak memiliki kelemahan seorang wanita. Sufang mengangguk. Dia tidak tahu seperti apa ekspresi ghostface raksasa. Peri bisa merasakan auraku. Mungkin karena aku melepaskan kekuatanku untuk mendetoksifikasi racun untukmu. Ya, setiap orang memiliki sejumlah yang ki, tetapi yang ki Anda unik. Saat itu, saya dapat dengan mudah mendetoksifikasi racunnya. Jika bukan karena Anda. Perisuan sin menyembunyikan auranya dan melayang di kabut bintang bersama Sufang. Ini bisa dianggap sebagai penghalang alami. Tatapannya sangat tenang, dan ekspresinya tidak terlihat di balik topeng Gio Putih. Suaranya tiba-tiba menjadi pelan. Saya sangat terkejut melihat Anda sekarang. Seorang kultifator seperti Anda tidak akan mau bekerja untuk Lord Long. Sepertinya itu seperti yang saya pikirkan. Anda benar-benar seorang kultifator yang bepergian sendirian, dan kemampuan Anda sangat luar biasa. Aku tidak bisa merasakan auramu sama sekali. Aku bersembunyi dari kelompok Lord Long. Bagaimanapun, mereka semua adalah tokoh yang kuat. Tapi untuk orang sepertimu yang bisa merasakan auraku, ku rasa kamu tidak bisa bersembunyi meski kamu berada ribuan mil jauhnya. Tiba-tiba, ada sedikit nada ketidakberdayaan dalam nada bicaranya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun pada auramu. Aku hanya khawatir Gu Hua Jun akan menyakitimu, jadi aku datang untuk mengucapkan terima kasih dan mengingatkanmu untuk berhati-hati. Aku juga ingin mengantarmu agar Tuhan Long, Gu Hua Jun, dan yang lainnya tidak akan merepotkanmu. Peri, kamu sudah memberiku harta lima warna. Kamu sangat perhatian. Aku hanya seorang kultifator biasa. Peri, tolong kembali. Dunia ini luas. Jika kita ditakdirkan, kita akan bertemu lagi. Tiba-tiba aku punya kebenaran. Apakah kamu ingin mendengarnya? Tanpa diduga, pada saat ini, mata Prisuan Xin mulai berbinar dan melompat. Setiap Ria mendambakan kesempatan ini, tapi aku merasa kenapa kamu menolak niat baikku. Bukannya aku akan memakanmu. Jantung Su Fang tiba-tiba berdebar beberapa kali. Dia menangkupkan tinjunya dan menjelaskan, Peri, kamu salah paham. Ada hal-hal yang harus aku urus. Selain itu, aku hanya seorang kultifator biasa. Kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan Gu Hua Jun, pengetahuanku tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Long, dan penampilanku bahkan lebih biasa. Apapun yang aku katakan hanyalah omong kosong. Peri, aku dengan tulus berharap kamu akan bahagia. Itu hanya Yan Sen Xin. Hati-hati di jalan. Su Fang berbalik dan langsung masuk lebih dalam ke dalam kabut bintang. Mungkinkah metode penghambatku ada pada orang ini? Peri Suan Xin berdiri dalam kehampaan untuk waktu yang lama untuk mengantarnya pergi dengan tatapan penasaran dan bingung. 1113. Jauh di dalam dunia astral Huang Zhe. Su Fang, yang berada jauh dari lembah transformasi Phoenix, menggunakan akal sehatnya untuk mencari dojo setan kuno seribu aliran. Apa yang tidak dia duga adalah ada sekitar 100 ribu pembudidaya di dunia astral Huang Zhe, atau bahkan lebih. Hampir semuanya berada di alam abadi mistik atau bahkan pembudidaya yang lebih kuat. Kurang dari seperlima dari mereka berada di alam surgawi abadi. Ada juga banyak kekuatan yang belum pernah dia hubungi sebelumnya. Di setiap gurun yang pernah dia kunjungi sebelumnya, terdapat berbagai jenis kultifator, seperti Core Melting Domain, Miasma Cloud Domain, Seven Star Mountain Rank, dan seterusnya. Ada terlalu banyak pembudidaya, dan dia merasa kemunculan dojo kaisar iblis mata air kuning seperti peristiwa besar yang menarik perhatian dunia. Bas, gelombang. Tanpa disadari, lebih dari satu tahun telah berlalu. Su Fang masih mencari dojo setan kuno seribu aliran. Dia merasa sangat dekat, karena dia merasa telah menyatu dengan kekuatan iblis kuno Baishan, membuat tubuhnya terasa seperti hendak mengaktifkan laut darah mata air kuning secara alami. Namun, token di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dia berhenti di puncak gunung dan mengeluarkan tokennya. Di dalamnya ada pesan dari konstelasi sembilan surga. Murid Huang Fu Sao Ying, mohon segera ke dunia astral Huang Z dalam waktu tiga tahun dan temui sekte di koordinatnya. Hati-hati selama pelatihan ini. Pelatihan akan segera dimulai. Dia cukup terkejut. Melihat dunia astral Huang Z yang lebih dalam, dia merasa bahwa dia akan menemukan dojo iblis kuno lainnya. Lebih baik berpartisipasi dalam pelatihan empat sekte besar terlebih dahulu. Faktanya, dia tidak membutuhkan pelatihan apapun. Dia hanya ingin mengetahui tujuan pelatihan empat sekte besar kali ini. Atau mungkin mereka tahu lebih banyak tentang dojo kaisar iblis mata air kuning. Jelas sekali, pelatihan empat sekte besar ditujukan untuk dojo kaisar iblis mata air kuning. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika empat sekte besar bergabung untuk menyerang dojo kaisar iblis mata air kuning. Koordinatnya masih berada di tepi dunia astral Huang Z. Butuh waktu setengah bulan untuk sampai ke sana. Dia mungkin juga membuat barisan di bawah puncak gunung dan membiarkan Tengba keluar untuk menjaga kualipil. Dia akan memasuki alam transformasi wadah dan mengolah laut darah mata air kuning secara gila-gilaan dalam tiga tahun ini. Tepi dunia astral Huang Z. Jika itu terjadi di masa lalu, itu akan dipenuhi kabut bintang dan sejumlah besar puing-puing yang mengambang. Kekosongan tersebut akan terisi dengan udara dingin, menyebabkan semua kehidupan lenyap. Namun sekarang, dari waktu ke waktu, sekelompok pembudidaya akan terbang dari kehampaan yang jauh. Di lautan pepohonan yang terhubung ke pegunungan, ada pembudidaya yang terbang dari segala arah. Dilihat dari jubah dauis mereka, mereka adalah murid dari Istana Bintang Sembilan Surga, Gerbang Gulir Segudang Langit Jernih, dan Sekte Matahari Ilahi Inferno. Ada juga kekuatan lain yang jubah dauisnya sebagian besar terbuat dari jubah hijau sederhana. Hampir tidak ada dekorasi mewah pada jubah dauis mereka. Ini adalah kekuatan besar lainnya, Sekte Meditasi Brahma. Sekte Meditasi Brahma diakui sebagai kekuatan nomor satu di dunia besar Yuan Lu. Itu seperti dua benua dengan dunia besar Sianau, melindungi alam astral Huang Z di tengahnya. Gerbang Gulir Segudang Langit Jernih, Huoyan Sinri Kyo, Konstelasi Sembilan Surga, dan Sekte Meditasi Brahma secara praktis mewakili dua dunia besar. Latihan bersama keempat kekuatan besar ini merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, eselon atas dari empat sekte terlihat bekerja sama dengan para tetua untuk menyambut para murid dari seluruh pegunungan. Meskipun jubah dauis beberapa murid memiliki warna yang serupa, teknik budidaya dari empat sekte besar berbeda. Meskipun jubahnya memiliki warna yang sama, tanda dan auranya jelas berbeda. Ada banyak formasi susunan di sekitar gunung besar. Mereka semua adalah murid Clear Sky Miriat Scroll Door. Sebagian besar formasi susunan luar diperuntukkan bagi para murid yang datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan untuk beristirahat. Ada formasi susunan di dekat pusat. Tiba-tiba, seorang murid laki-laki terbang keluar dari formasi susunan. Itu adalah Gu Hua Jun. Dia menyeringai ganas dan kemudian mengendurkan tinjunya. Setelah pandangan menyeramkan muncul, dia kembali ke penampilan normalnya. Kakak senior, jangan katakan apapun. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, suara dingin perisuansin datang dari dalam formasi susunan. Gu Hua Jun maju selangkah tetapi dihentikan oleh formasi susunan. Dia berkata dengan ekspresi sedih, Aku, aku salah. Adik junior, maafkan aku. Aku benar-benar salah. Yan Sen 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 lah yang memberi kusup perangsang nafsu berahi. Aku tidak tahu apa yang merasukiku hingga melakukan hal keji seperti itu. Saya tidak ingat apapun. Yan Sen Sen menyihirku dan memanfaatkan cintaku padamu. Dia tahu apa yang kupikirkan dan mengajakku berkencan beberapa kali. Dia bahkan memberiku banyak keuntungan. Kakak muda, dengarkan penjelasanku. Biarkan aku masuk. Aku akan melakukannya berlutut di depanmu dan mohon maafkan aku. Jangan khawatir. Saya tidak tahu. Guru juga tidak tahu. Tidak akan ada yang tahu. Jangan mencari raksasa itu juga. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar, itu tidak akan baik bagi kita berdua. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku benci Yan Sen Sen. Aku benci diriku sendiri karena sangat mencintaimu. Cek gelombang. Tiba-tiba. Apa yang tidak disangka Gu Hua Jun adalah ketika dia hampir mengeluarkan air mata. Formasi susunan tiba-tiba muncul. Perisuan Sen berjubah putih berinisiatif untuk keluar dari barisan. Dia mengangguk seperti biasa dan berkata, misi kami adalah untuk melindungi murid ini. Para petinggi memiliki masalah penting lainnya yang harus diselesaikan. Kakak senior, ayo pergi. Ya. Yang terakhir tercengang. Dia merasa perisuan Sin pasti sangat marah dan ingin menikamnya sampai mati dengan pisau. Tapi sekarang. Dia merasa tidak terjadi apa-apa. Dia masih memanggilnya kakak senior seperti sebelumnya dan menanyakan pendapatnya. Gu Hua Jun, yang buta, mengikuti perisuan Sin dan terbang ke dalam kehampaan. Sepertinya dia semakin gugup. Bas, bas, bas. Dunia warna campuran berada dalam kondisi darah mendidih. Laut darah musim semi kuning. Rasanya seperti nyala api yang meledak, seperti ombak yang menghantam tikar sutra. Luasnya lebih dari 60 kaki. Beberapa suara aneh terus terngiang di dalam darah. Su Fang, yang terkondensasi di tengah-tengah darah, tiba-tiba melambaikan tangannya dan tanda murid muncul. Pada saat itu, suara Wang Yuzhen terdengar, di mana kamu? Saya datang ke Huang Zee Astral. Datang dan temui saya. Wang Yuzhen masih tidak sabar. Saudaraku, kamu di mana? Aku sangat khawatir. Kemarilah. Kemudian terdengar suara familiar dari baby Huang Fu. Tuan muda, kamu dan aku tidak bisa berada di jalan yang sama. Itu bukan karena kamu. Itu karena ada Huang Fu Fei di antara kita. Kamu tidak bisa memihak musuh seperti aku demi adikmu. Jelas sekali, waktunya sudah dekat. Wang Yuzhen dan baby Huang Fu datang ke Huang Zee Astral. Dan detik berikutnya. Suara Huang Fu Yunhai juga dapat didengar, dan itu adalah perintah yang tidak dapat ditolak. Huang Fu Sao Ying, meskipun kamu bersamaku kali ini, kamu harus tahu bahwa Huang Fu Duan ingin menyakitimu. Karena masalah itu dari belakang lalu, dia masih memikirkannya. Jika kamu berlatih sendirian di gurun, kamu akan bersenang-senang. Baiklah-baiklah. Tiba-tiba, Su Fang, yang sedang duduk bersila di bawah, menyedot laut darah mata air kuning ke dalam mulutnya. Dia bangkit dan meninggalkan Crucible Transformation Space. Huang Fu Duan, kamu telah mencoba menyingkirkanku berkali-kali, dan bahkan membiarkan Huang Fu Jue berkomplot melawanku di alam mistik artefak. Kali ini, aku akan menyingkirkan kalian semua. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Saya kebetulan kekurangan budak alkimia. Aku ingin kalian semua menjadi budakku selamanya, tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dulu, saya, Su Fang, selalu sabar dan sabar, tetapi sekarang tidak. Jika kamu adalah temanku, aku harus melindungi mereka, tetapi jika kamu adalah musuhku, maka aku pasti punya seribu cara untuk membuatmu menyesal. Dia segera melompat. Saat ini, di hutan pegunungan besar di tepi gurun, ada susunan di mana-mana. Itu sangat menakutkan. Hal ini membuat orang merasa bahwa ini adalah dojo kekuatan besar. Baby Huang Fu, yang juga merupakan murid inti dojo kuno agung, berada di langit, menunggu sesuatu. Huang Fu Sao Ying lah yang mengalahkan Nangong Siu. Saya katakan, Tuan Muda, kami juga mendengar bahwa Huang Fu Sao Ying ini tidak melakukannya dengan baik di alam rahasia artefak berharga. Jangan salahkan saya karena mengatakan yang sebenarnya. Tim kami sudah cukup. Dia hanya seorang murid yang menyempurnakan. Kemampuan apa yang dimilikinya, dia harus bersama kita. Dia kakakku. Terlebih lagi, kakakku telah dinominasikan sebagai murid istimewa. Identitasnya lebih kuat dari kita. Dia hanya seorang murid yang halus. Dia bukan seorang jenius dengan kekuatan luar biasa. Ayolah, jangan bicarakan itu. Murid lainnya adalah murid baru dalam 10 ribu tahun terakhir. Sepertinya mereka cukup mengenal Su Fang. Jika bukan karena Baby Huang Fu, mereka bahkan tidak akan melihat Su Fang. Baby Huang Fu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ternyata sesosok tubuh sedang terbang di depan mereka. Itu adalah Su Fang, yang diselimuti udara dingin. Tuan muda. Seolah-olah mereka kembali ke masa lalu, Su Fang masih menjadi murid tanpa nama. Dia membungkuk pada Baby Huang Fu di depan semua orang. Karena di dalam hatinya, Huang Fu Huang Fu Fei tetaplah Huang Fu Fei. Baby Huang Fu tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika orang-orang di sekitarnya melihat Su Fang berbicara dengan sangat rendah hati, mau tak mau mereka merasa bahwa mereka jauh lebih besar. Setelah mendengar Baby Huang Fu mengatakan sesuatu, Su Fang menggelengkan kepalanya. Tuan muda, kakak senior Yunhai meminta saya untuk melapor kepadanya sejak awal. Saya juga setuju. Saya pikir Dojo telah membuat pengaturan. Tuan muda, kekuatan saya hanya rata-rata sekarang. Jika saya masuk terlalu jauh ke gurun, saya menang, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Ayo pergi, Tuan muda bao. Yang lain sangat terkejut karena Su Fang tidak mengikuti. Karena dia berkata demikian, adik-adiknya dengan paksa menyeret Baby Huang Fu pergi. Setelah beberapa dari mereka pergi, Su Fang juga datang ke formasi susunan pusat konsumen, konstelasi sembilan surga. Ada murid di dalam. Mungkin ada tidak kurang dari seratus ribu murid. Selain itu, budidaya mereka berada di alam abadi surgawi dan alam abadi mistik. Bahkan ada murid yang lebih kuat yang bertanggung jawab atas aspek lainnya. Pintu seribu gulungan langit cerah, Perisuan Xin juga ada di sini, dan Gu Hua Jun juga ada di sini. Di antara para murid, Su Fang agak tidak pada tempatnya. Dia berjalan menuju kedalaman formasi susunan. Tanpa sadar, dia melepaskan akal sehatnya. Itu mencakup lebih dari sepuluh mil di sekelilingnya. Segera, dia merasakan aura jelas dari Blue Sky Myriad Scroll Gate. Dia juga menangkap aura seseorang yang ingin dia kenal. Perisuan Xin. Huang Fu Fei juga ada di sini. Kalau begitu, Yan Sen Xin dari Huoyan Sin Rikyo juga harus ada di Huoyan Sin Rikyo. Pada saat ini, jangkauan indranya semakin luas. Dia segera merasakan banyak aura familiar. Yang paling dia khawatirkan adalah Huang Fu Fei. Lalu, ada juga aura murid istimewa seperti Li Tianqi. Tentu saja, Wang Yu Zhen juga termasuk di antara mereka. Yoh, bukankah ini si jenius Huang Fu Shaoying dari alam rahasia artefak berharga? Pada saat ini, Su Fang hendak tiba di depan formasi susunan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa murid Huang Fu Dojo. Pemimpinnya adalah Huang Fu Yun Suan. Bahkan Huang Fu Hao, yang telah diberi pelajaran oleh Su Fang di alam rahasia artefak berharga, ada di antara mereka. Huang Fu Yun Suan juga merupakan murid dari Dojo kuno yang agung. Para murid klan Huang Fu di sampingnya memujinya bahkan lebih tinggi dari surga. Su Fang mengucapkan beberapa kata sopan. Untuk saat ini, dia tidak ingin menyinggung perasaan Huang Fu Yun Suan. Setelah memasuki formasi susunan, dia melihat Huang Fu Yun Hai duduk di atas. Begitu dia melihat Su Fang, dia memaksakan senyum. Bagaimanapun, identitas Su Fang sekarang berbeda. Aku sudah mendengar bahwa Huang Fu Doan menggunakan berbagai metode untuk membuat Huang Fu Jue, yang juga berkultivasi di alam rahasia artefak berharga, untuk membunuhmu secara diam-diam. Aku juga tahu bahwa Huang Fu Duan akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menyingkirkanmu selama ini. Pelatihan ini, setelah kamu mati, tidak ada yang akan bertanya tentang murid-muridnya. Kali ini, ikuti aku dengan baik. Selain itu, aku ingin kamu menyempurnakan beberapa alat dao tingkat rendah untukku. Aku akan mencarimu nanti. Pergi dan persiapkan pertama. Huang Fu Yun Hai berpura-pura khawatir. Dia tampak seperti orang berpangkat tinggi. 1114 Su Fang menemukan tempat yang tenang untuk menerobos tingkat terakhir alam enam jalan Dewa Surgawi. Dia memperkirakan setelah melewati level ini, dia akan mencapai puncak dan menerobos ke alam tujuh jalan. Immortal Changgu juga mengirim pesan. Dia sudah mengetahui alasan mengapa empat kekuatan besar mengadakan acara ini. Dia juga sedang dalam perjalanan dan akan memberitahu Su Fang tentang rahasianya nanti. Aku harus menyembunyikan auraku lebih jauh lagi sehingga orang lain hanya bisa merasakan seni kecil sembilan bintang surgawi. Aku tidak bisa membiarkan perisuan Xin dan Gu Hua Jun mengetahui identitasku. Secara bertahap, Su Fang kembali menjadi seorang kultifator celestial immortal biasa. Dalam waktu kurang dari setahun, Immortal Changgu akhirnya tiba. Dia dan banyak petinggi konstelasi sembilan surga berkumpul untuk mengawal ratusan ribu murid. Tentu saja tujuan mereka bukan hanya itu. Immortal Changgu saat ini adalah seorang penatua, dan tidak ada yang tahu hubungannya dengan Su Fang. Setelah Su Fang merasakannya, dia langsung melepaskan roh primordialnya untuk berkomunikasi. Kali ini, empat kekuatan besar mengadakan acara ini untuk bergabung dan merebut semua sumber daya di Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Pada akhirnya, empat kekuatan besar akan berbagi sumber daya. Immortal Changgu diam-diam berkata dari formasi lain, empat kekuatan besar telah lama menganggap Huang Zee Astral sebagai milik mereka sendiri. Ketika berita tentang harta karun kuno yang muncul di lembah Phoenix menyebar, petinggi sebenarnya dari empat kekuatan besar diam-diam merencanakannya. Ketika berita kemunculan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning menyebar kemana-mana, empat kekuatan besar akhirnya memutuskan untuk mengadakan acara ini. Menggunakan pengalaman untuk menyembunyikan tujuan mereka, dan menggabungkan kekuatan untuk mendapatkan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Dengan empat kekuatan besar bersama-sama dan begitu banyak ahli, mereka dapat menggunakan pengalaman itu sebagai alasan untuk secara terbuka merebut Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Mendengar ini, hati Sufang tiba-tiba berbinar. Guru bijaksana, ini adalah rencana dari empat kekuatan besar. Terlebih lagi, empat kekuatan besar masing-masing telah memperoleh beberapa harta atau benda ajaib yang berhubungan dengan Kaisar Iblis Mata Air Kuning selama bertahun-tahun. Empat kekuatan besar akan mengirimkan beberapa ahli terbaik untuk secara diam-diam mengambil semua harta magis dan mempelajari rahasianya bersama-sama. Jika itu masalahnya, maka ada kekuatan dalam jumlah. Kemungkinan besar empat kekuatan besar akan dapat menemukan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Sudah berapa tahun sejak empat kekuatan besar mendirikan Dojo mereka. Berapa banyak ahli apakah mereka punya di bawah mereka? Kurasa memang begitu. Meskipun aku seorang tetua, aku tidak sekuat beberapa pakar kuat atau tetua lainnya. Aku hanya mengetahui permukaan dari banyak hal. Bidang Dojo Kaisar Iblis Musim Semi Kuning terlalu penting. Jika ada jika semua kekuatan ingin mendapatkannya, mereka pasti akan menjadi kekuatan dominan suatu hari nanti. Kemudian, kekuatan lain akan terpengaruh. Empat kekuatan besar akan duduk diam. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Sesuatu terjadi. Mengadakan acara besar seperti itu berarti memberitahu semua kekuatan bahwa medan Dojo Kaisar Iblis Musim Semi Kuning tidak dapat diperoleh oleh kekuatan manapun. Jika ini terus berlanjut, kekuatan lain tidak akan bisa melawan empat kekuatan besar secara terbuka, dan tidak ada kekuatan yang memiliki kekuatan untuk merebut Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning dari empat kekuatan besar. Itu benar, tapi guru, terkadang itu bergantung pada keberuntungan dan peluang. Empat kekuatan besar memiliki keuntungan seperti itu, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan keberuntungan dan peluang. Jadi sekarang ada banyak sekali pembudidaya yang datang dari delapan dunia besar. Mereka tahu niat dari empat kekuatan besar, namun mereka tetap datang. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan bodimanda Kaisar Iblis Mata Air Kuning tidak dapat diprediksi. Namun empat kekuatan besar telah berusaha keras, tidak peduli siapa yang mendapatkan bodimanda Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Di pada akhirnya, mereka akan menjadi musuh publik dari empat kekuatan besar dan delapan dunia besar setelah mereka mendapatkan bodimanda Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Anda mungkin beruntung mendapatkan harta karun itu, tetapi Anda mungkin tidak hidup untuk mengeluarkan harta karun itu. Astral Huang Zhe ini adalah hal yang paling penting. Setelah Immortal Changgu selesai berbicara, auranya menghilang. Su Fang juga akhirnya mengetahui rencana empat kekuatan besar. Semakin dia mengerti, semakin dia merasa seperti dia akan menerobos gerbang neraka. Selain itu, Immortal Changgu telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa jika dia mendapatkan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning, dia akan menjadi musuh publik semua kultifator di Astral Huang Zhe. Terutama empat kekuatan utama, tidak ada kultifator yang akan membiarkan dia meninggalkan Astral Huang Zhe dengan aman bersama Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Pada saat ini, pikirannya mulai mengalir seperti sungai, tetapi ketika dia mengetahui semua ini, itu seperti gelombang yang mendidih, seperti sungai yang mengalir deras. Setelah sekian lama, dia berkata, kamu hanya harus menjadi tetua yang baik. Jika kamu mendapat berita tentang Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning, kamu harus segera memberitahuku. Tuan, Anda harus sangat berhati-hati kali ini. Segala macam orang telah muncul di Astral Huang Zhe. Saya akan berhati-hati. Dia menyegel roh primordialnya dan merasakan sekelilingnya lagi. Ada lebih banyak murid, dan beberapa dari mereka mulai meninggalkan barisan bersama beberapa ahli. Tiga kekuatan besar lainnya juga mulai bergerak secara bertahap. Ikutlah denganku. Kali ini, aku ingin mendapatkan beberapa benda spiritual. Apakah kamu bersamaku? Tiba-tiba, suara roh primordial datang langsung dari barisan di dekatnya. Wang Yuzhen Ketika Sufang mendengarnya, dia berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab, adik laki-laki harus mengikuti atasan untuk saat ini. Ketika kakak senior benar-benar membutuhkan bantuan saya, saya akan segera datang membantu. Oke, ingat, jangan menghilang seperti terakhir kali saat aku membutuhkanmu. Wang Yuzhen masih terus terang seperti sebelumnya. Orang-orang biasa benar-benar tidak tahan. Semuanya, berkumpul. Suara agung Huang Fu Yunhai langsung meledak di dalam barisan. Ketika Sufang tiba di pusat, sudah ada lebih dari seratus murid pekarangan Huang Fu Dao di sana. Yang terlemah di antara mereka adalah alam abadi surgawi sementara mayoritas berada di alam abadi misterius, sedangkan para ahli di alam abadi misterius yang melampaui adalah Huang Fu Yunhai dan sepuluh ahli lainnya. Huang Fu Yunhai, dengan lebih dari selusin ahli, menatap lebih dari seratus murid di depannya. Sikapnya yang mengesankan seperti gunung, seperti binatang buas yang menyerang, sangat menakutkan, kali ini, saya akan bertanggung jawab atas kalian semua. Kalian semua berkultivasi di alam mistik yang berbeda, kalian semua adalah jenius yang muncul sekitar 20 ribu tahun yang lalu. Kalian semua memiliki satu kesamaan, yaitu kalian semua adalah murid Ritus Huang Fu Dao saya. Dan kali ini, kami sudah memiliki peta kasar, kami akan mengikuti koordinat di peta dan pergi ke zona bahaya untuk mendapatkan keuntungan. Pengalaman Sekte dan murid lain dari tiga kekuatan besar juga akan berada di sekitar koordinat, meliputi area yang sangat luas. Nanti kalian masing-masing akan mendapatkan peta. Ada pun poin penting lainnya, kita akan bicara tentang mereka saat kita pergi. Sepanjang jalan, setiap orang tidak boleh bersantai sama sekali. Saya mendengar bahwa banyak pembudidaya iblis Dao juga berada di zona bahaya yang berbeda. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari seratus murid tiba-tiba menjadi gugup. Kemudian, ahli lainnya menembakkan sinar cahaya mistik, dan semua orang menyerap satu sinar di depan semua orang. Itu adalah petanya. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak melihat, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Peta itu mencakup semua zona bahaya yang diketahui Su Fang. Ada rawa seratus sungai, lembah phoenix, hutan duri raksasa, dataran api senyap, pegunungan bintang tujuh, lembah jiwa terapung, alam peleburan inti bumi, dan domein awan miasma. Ada juga selusin zona bahaya dengan berbagai ukuran yang belum pernah diinjak Su Fang sebelumnya. Itu juga merupakan tempat di mana Su Fang ingin menemukan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Su Fang berpartisipasi dalam uji coba empat kekuatan besar karena dia ingin meminjam kekuatan mereka untuk menemukan Dojo Kaisar Iblis Kuno Seribu Aliran dan Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Dengan empat kekuatan utama, bahkan jika dia menyinggung orang-orang seperti Baikubing dan Sangde, dia tidak perlu takut. Ahli manapun adalah orang yang lemah di hadapan empat kekuatan besar. Koordinat di depan sangat dekat dengan alam peleburan inti bumi. Sepertinya empat kekuatan besar harus mencari dari zona bahaya di mana Dojo Kaisar Iblis Mata Air Kuning kemungkinan besar akan muncul. Setelah membandingkan peta, sebuah area luas muncul di benaknya, serta zona bahaya yang berbeda. Area yang dicakup oleh uji coba empat kekuatan besar hampir sepertiga dari dunia astral Huang Z. Dan hanya ini yang bisa mereka lihat di peta. Para ahli sejati dari empat kekuatan besar, serta para murid khusus, pasti akan membentuk tim misterius untuk mencari lebih jauh ke daerah kritis. Ada juga para ahli tak tertandingi yang memiliki harta karun yang berhubungan dengan Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Rasanya seluruh dunia astral Huang Z tiba-tiba tersapu oleh badai berdarah. Tanpa disadari, tim yang terdiri lebih dari seratus orang terbang keluar dari hutan bersama Huang Fu Yun Hai dan ahli lainnya. Semua orang dapat melihat bahwa ada tim di mana-mana. Tidak hanya konstelasi sembilan surga, tetapi juga tiga kekuatan besar lainnya. Dengan mata telanjang, mereka bisa melihat setidaknya puluhan ribu murid terbang di langit. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah gurun. Setengah bulan kemudian, lebih dari seratus orang merasa tidak nyaman dalam kabut bintang. Huang Fu Yun Hai dan ahli lainnya mengarahkan semua orang untuk memperlambat dan membiarkan mereka membandingkan koordinat di peta. Ternyata mereka sudah sampai di lokasi sidang pertama, tepatnya di bawah. Semua orang perlahan melewati lapisan kabut bintang. Di bawah mereka ada lautan pepohonan kuno yang menakjubkan. Mereka tidak bisa melihat pegunungan, hanya lautan pepohonan. Apalagi ada gas beracun yang keluar dari hutan. Meskipun tidak terlalu kuat, di bawah peringatan Huang Fu Yun Hai, semua orang mengeluarkan pil detoksifikasi dan mengkonsumsinya. Di antara mereka, Su Fang terlihat lemah. Kultivasinya berada di tingkat surga abadi, dan dia juga seorang murid alam rahasia artefak harta karun. Dia hampir tidak berguna dalam Huang Zhe ini. Saat ini, Su Fang sedang menggunakan kemampuan penginderaannya. Dia menemukan bahwa ada lebih dari seratus murid Huoyan Sinri Kyo, beberapa murid sekte meditasi Brahma, dan sekitar seribu orang dari gerbang seribu gulungan langit cerah. Mereka memasuki hutan di bawah atau mendekat dari sekitar. Di hutan, sudah ada beberapa murid sekte meditasi Brahma dan gerbang seribu gulungan langit cerah yang sedang mencari harta karun. Melihat mereka hendak memasuki hutan, Huang Fu Yun Hai masih mengirimkan pesan, dalam uji coba ini, siapapun yang memberikan harta paling banyak kepada sekte tersebut akan memiliki kesempatan untuk dilatih oleh petinggi dan menjadi murid istimewa. Meskipun sangat tidak mungkin bagimu, jika kamu memberikan banyak harta, ketika kamu kembali, kamu akan dihargai di alam rahasiamu. Ada banyak jenis harta karun di dunia astral Huang Zhe. Beberapa orang bahkan mungkin mendapatkan harta karun kuno. Jika kamu memberikannya kepada sekte, kamu pasti akan menjadi murid istimewa di masa depan. Kakak senior, bagaimana jika murid dari tiga kekuatan lainnya mencoba mencuri harta karun itu? Saat semua orang diam, seorang murid bertanya di depan semua orang. Jangan khawatir tentang harta karun biasa. Selama kita tidak kehilangan terlalu banyak, biarkan saja mereka memilikinya. Jika kita benar-benar menemukan harta karun khusus, tentu saja kita tidak bisa membiarkan tiga kekuatan lainnya memilikinya. Semuanya tahu. Dipahami. Masuk ke dalam hutan. Para ahli berjaga di kedua sisi. Lebih dari seratus murid seperti kacang yang kehilangan kendali, berhamburan ke dalam hutan. Hutan itu gelap gulita. Beberapa murid mengeluarkan permata mereka dan meletakkannya di tanah dan bergerak maju dengan hati-hati. Beberapa binatang iblis merasakan aura begitu banyak manusia dan mulai berlari menyelamatkan nyawa mereka. Huang Fu Yunhai, masa sialmu telah tiba. Su Fang melayang di dahan pohon. Dia tidak akan mencari harta karun di tempat ini. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan ancaman Huang Fu Yunhai. Tentu saja, orang ini bukan lagi ancaman baginya. Namun, dia harus membalas dendam karena merampas hartanya saat itu. Segera, Huang Fu Yunhai dan selusin ahli lainnya juga pindah secara terpisah. Mereka diam-diam melindungi lingkaran luar para murid percobaan. Suara mendesing. Su Fang diam-diam tiba di belakang Huang Fu Yunhai. Orang ini mengandalkan posisinya sebagai petinggi sekte Huang Fu Dao dan budidayanya sangat kuat. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melayang di hutan. Setelah merasakan dengan cermat, kekuatan orang ini hampir sama dengan kekuatan Namong Tu. Roh primordial kedua, pergi. Seperti percikan api, mata Su Fang tiba-tiba memancarkan Suan Guang Hitam. Suan Guang Hitam menembus kehampaan dengan suara suosh. Dengan keras, ia mengguncang Huang Fu Yunhai hingga bagian belakang kepalanya sedikit terpelintir. Kemudian, hal itu dengan kuat mengebor ke dalam pikirannya. 1115 Tampaknya serangan itu telah mengenai bagian belakang kepala Huang Fu Yunhai dan menimbulkan aura, namun nyatanya tidak ada gerakan sama sekali. Ini adalah serangan esensi spirit. Itu hanya menghancurkan pertahanan roh esensi Huang Fu Yunhai, bukan kemampuan ilahi atau aura. Huff! Su Fang tidak akan memberi kesempatan pada lawannya. Roh esensi kedua mengejutkan Huang Fu Yunhai dan menggunakan kekuatan yang kuat untuk menyerang kedalaman otak Huang Fu Yunhai. Dengan cara ini, Huang Fu Yunhai tidak dapat mengendalikan auranya dan memfokuskan seluruh energinya untuk menghadapi roh esensi kedua dibukaan ilahi miliknya. Tubuh fisiknya. Tentu saja, dia tidak bisa mempedulikannya. Pada saat ini, Su Fang seperti elang saat dia menerkam ke sisi Huang Fu Yunhai. Tanpa penjelasan apapun, dia meletakkan lempeng darah iblis surgawi di atas kepala Huang Fu Yunhai dan menggunakan segel untuk menyelimuti semua aura di hutan ini. Huang Fu Yunhai, ini waktunya kita saling mengenal. Su Fang, yang melayang di samping tubuh Huang Fu Yunhai, tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan sebuah pikiran memasuki benak orang lain. Dunia Bukaan Ilahi Huang Fu Yunhai. Mengapa ini begitu kuat? Di dunia yang sedang melonjak, puluhan Huang Fu Yunhai melayang. Ini yang abadi miliknya. Di seberangnya ada Suan Guang Hitam. Dari Suan Guang datanglah kekuatan suci yang misterius dan aneh, menghancurkan semua roh esensi yang menekan di dunia Bukaan Ilahi. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa yang imortal milik Huang Fu Yunhai gemetar. Huang Fu Yunhai. Suan Guang Hitam tiba-tiba mengeluarkan sosok. Suaranya sangat familiar. Huang Fu Yunhai tiba-tiba membentuk segel, tentu saja dia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan. Sejumlah besar aura roh primordial melonjak di sekitar yang abadi, melonjak dan bergerak, memberikan perasaan getaran yang tak terlukiskan pada roh primordial. Suan Guang Hitam mengembun menjadi Su Fang yang hidup. Melihat aura esensi spirit yang seperti lautan badai, dia hanya bisa tersenyum tipis. Huang Fu Yunhai yang baru saja memiliki aura menakutkan, tiba-tiba merasa seperti terkena angin dingin. Dia gemetar dan berteriak, matanya memutih, Huang Fu Sao, Sao Ying. Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, aku telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Saat itu, kamu dengan paksa mengambil harta ajaib dariku. Meskipun aku, Su Fang, tidak jahat atau jahat, aku tidak jahat. Sebatang kayu, aku juga bukan seekor semut yang akan dimanfaatkan olehku. Jika seseorang menyerangku, aku akan membayarnya kembali sepuluh kali lipat. Sekarang kamu mengerti mengapa aku muncul di dunia aperture ilahi di duniamu. Huang Fu Yunhai menggelengkan kepalanya, ini bukan kamu. Kamu tidak memiliki sarana yang hebat. Itu benar, saya bisa memahami perasaan Anda. Anda dilahirkan sebagai anggota klan Huang Fu dan dapat dengan mudah berkultivasi di konstelasi sembilan surga. Jika Anda menginginkan harta ajaib, Anda mungkin akan segera memilikinya. Apapun yang Anda inginkan akan menjadi mudah bagimu. Dalam alam bawah sadarmu, kamu akan selalu berpikir bahwa murid sepertiku tidak akan pernah kuat. Aku akan selalu menjadi sampah di depanmu. Aku harus dimanfaatkan olehmu dan berada di bawah belas kasihan klan Huang Fu. Tapi di mataku, kamu hanyalah seekor katak yang terjebak di dalam sumur. Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia ini. Saya anggota Eselon atas klan. Saya tidak akan membiarkan murid seperti Anda memberi saya pelajaran. Mengapa saya harus memberi Anda pelajaran? Saya hanya ingin Anda tahu sebelum Anda mati bahwa seorang kultivator seperti Anda pada akhirnya akan mati di tangan murid yang lemah seperti saya. Tetapi yang tidak Anda duga adalah setelah Anda mati, Anda mayat tidak akan memberiku banyak nilai. Tentu saja, kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Bajingan, kamu mendekati kematian. Hua Hua. Huang Fu Yunhai adalah anggota Eselon atas. Banyak murid di aula pelatihan Huang Fu memandangnya. Bagaimana Su Fang bisa mengkritiknya? Dia hanyalah seekor harimau yang terbuat dari kertas. Aura roh primordial sekali lagi berubah menjadi aura menderu, mencapai ketinggian sepuluh sang, dan Huang Fu Yunhai yang siang tiba-tiba terbang di atas aura ini, menginjak aura ini, dalam sekejap, dia mengendalikan tsunami roh primordial yang tampak menakjubkan sejauh tiga li. Ini adalah dunia roh esensi Huang Fu Yunhai. Di dunianya, siapapun dan kekuatan apapun akan dihancurkan berdasarkan kehendaknya. Huang Fu Sao Ying, jangan lupa bahwa akulah yang memberimu namamu. Di mataku, di mata klan Huang Fuku, kamu hanyalah seekor anjing. Hari ini, aku akan membuatnya agar kamu bahkan tidak bisa menjadi seekor anjing. Hanya melihat tulangmu yang menyedihkan membuatku ingin muntah. Huang Fu Yunhai menginjak gelombang inti jiwa besar yang melonjak dari semua dewa yang, dan mereka bersiul saat menerkam. Agaknya, serangan ini mampu memusnahkan dan melahap inti jiwa dari setiap penggarap alam abadi surgawi atau alam abadi misterius. Tidak bisa mentolerirmu. En Se, roh esensi kedua, segel disintegrasi setan surgawi. Su Fang yang imortal menamparkan suan guang hitam di sampingnya. Desir, desir, desir. Cahaya dari suan guang hitam tiba-tiba menjadi seperti awan hitam. Rasanya langit telah berubah. Itu bukan apa-apa. Su Fang berjubah emas tiba-tiba muncul di awan hitam. Roh esensi kedua. Dia juga menggunakan panah emas untuk menuju gelombang jiwa yang menerkam. Huang Fu Yunhai mengendalikan auranya. Ketika dia melihat Su Fang berjubah emas menyerang sendirian, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Auranya seperti tentakel monster raksasa, menyambar Su Fang yang berjubah emas. Dalam kehampaan lautan roh esensi yang melonjak, Su Fang yang berjubah emas seperti seekor semut yang menghadapi binatang yang sedang berlari. Bagaimana dia bisa menjadi tandingannya? Tapi dia melambaikan tangannya dan meraihnya dengan kuat. Kelima jarinya sepertinya mengandung kekuatan tertinggi. Dengan genggaman yang cepat dan keras, aura Huang Fu Yunhai pun ikut menekan. Akibatnya, ketika bersentuhan dengan lingkungan sekitar kelima jari, ia hancur berkeping-keping seperti dinding yang runtuh. Tidak mungkin, bagaimana roh esensimu bisa begitu agung? Huang Fu Yunhai pada saat ini terus menerus gemetar dalam gelombang roh esensi yang hancur. Su Fang berjubah emas di depannya, yang awalnya seperti semut, tiba-tiba menjadi lebih besar. Dan baru sekarang dia melihat bahwa di sekitar Su Fang yang berjubah emas, terdapat aura hitam dan emas, yang secara langsung menghancurkan aura roh esensinya. Dalam sekejap mata, Su Fang berjubah emas seperti gunung raksasa, berdiri di depan Huang Fu Yunhai. Su Fang yang berjubah emas seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Kamu berani melawan tubuh asliku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Membunuhmu seperti membunuh seekor semut. Avatar roh esensi asli, Huang Fu Yunhai hanya bisa menatap dengan tercengang. Namun, tangan kiri emas Su Fang telah membuat Huang Fu Yunhai lengah juga, dan dengan kuat menekan ke arah inti jiwa yang hancur, meledakan lubang besar di inti jiwa Huang Fu Yunhai yang hancur. Setelah itu, Su Fang meraih udara dan meraih Huang Fu Yunhai yang ketakutan hingga gemetar seperti tikus. Senior Huang Fu Dojo yang bermartabat hanya seukuran kacang hijau di telapak tangan Su Fang yang berjubah emas. Jangan bunuh dia, Huang Fu Yunhai akhirnya tahu betapa kuatnya Su Fang. Ledakan. Guntur berjubah emas membuka matanya. Saat lima jari Su Fang berjubah emas bergetar, yang imortal Huang Fu Yunhai di telapak tangannya dihancurkan menjadi bubuk seperti wijen atau kacang hijau. Kemudian, dengan digulung, perlahan menghilang seperti abu. Musuh yang kuat di masa lalu, musuh yang tidak dapat digoyahkan, mati di tangan Su Fang. Yang abadi lainnya dari tubuh aslinya hendak meninggalkan lautan roh esensi. Ia meninggalkan kalimat untuk roh esensi kedua, ambil alitubuhnya dan gunakan sebagai tuan rumah. Selanjutnya, cari kesempatan untuk menggunakan identitas Huang Fu Yunhai untuk membunuh Huang Fu Duanye. Jika aku ingin membunuh, maka aku akan membunuh mereka semua. Roh esensi kedua mengeluarkan nafas dingin. Yang abadi meninggalkan pikiran Huang Fu Yunhai dan kembali ke tubuh aslinya. Ketika Su Fang melihat ke arah Huang Fu Yunhai lagi, kekuatan hidupnya masih sama, tetapi ekspresinya membosankan, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Tanpa yang abadi, ia tidak memiliki kemauan, ia hanyalah mayat hidup. Su Fang mengangguk, avatar, ayo. Oke, tuan rumah ini jauh lebih lemah dari pria berjubah hitam. Namun, Huang Fu Yunhai tiba-tiba menjadi energi. Itu tidak berbeda dari sebelumnya, tapi tatapannya berbeda. Perlahan-lahan terbang ke kedalaman hutan. Metode membunuh roh esensi kedua jauh lebih baik daripada milikku. Bahkan para tetua pun tidak sekuat roh esensinya. Membunuh para tetua bukanlah masalah. Su Fang melesat ke tanah. Saat dia menghela nafas lega, dia tiba-tiba teringat tatapan dingin dari roh esensi kedua. Sepertinya roh esensi kedua jauh lebih kejam dariku. Itu pasti karena rune itu dibuat oleh iblis malam dan melahap milik iblis malam. Kekuatan, itu sebabnya keinginan roh esensi kedua sedikit berbeda dari milikku. Setelah berpikir sejenak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia mengikuti murid-murid di depannya ke zona bahaya untuk mencari harta karun. Namun, beberapa hari kemudian, ketika Su Fang sedang menunggu tuan rumah roh esensi kedua, Huang Fu Yunhai, untuk membunuh Huang Fu Duanye, terjadi keributan di tubuhnya. Wang Yuzhen. Dia tidak menahan diri sama sekali. Dia terjerat dengan dimengorila di pegunungan kepala serigala bersama dua ahli lainnya. Dia membutuhkan bantuannya untuk merebut benda roh. Dia bahkan mengiriminya transmisi suara dengan jelas. Dia tahu bahwa Su Fang telah menggunakan racun untuk menangani Huang Fu Jue di alam rahasia alat berharga. Sepertinya dia tahu Su Fang bisa menggunakan racun. Pada akhirnya, dia secara khusus mengatakan kepada Su Fang untuk tidak takut pada Huang Fu Yunhai. Jika Huang Fu Yunhai ingin mempersulit Su Fang di masa depan, Huang Yuzhen pasti akan melindunginya. Selain itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan sekte Huang Fu Dao. Su Fang benar-benar harus pergi. Adapun untuk menyingkirkan Huang Fu Duan, dia tidak cemas sama sekali. Dengan kemampuan esensi spirit kedua, dia bisa menggunakan identitas Huang Fu Yunhai untuk membunuh Huang Fu Duan. Dia juga bisa menyebabkan keduanya saling bertarung dan mati bersama. Dengan cara ini, roh esensi kedua dapat kembali ke tangan Su Fang. Semuanya sempurna. Orang hebat pasti kejam. Aku, Su Fang, bukan lagi orang lemah yang bisa menanggung segalanya. Dia segera menghilang dari tepi hutan. Dia juga meminta roh esensi keduanya menggunakan identitas Huang Fu Yunhai untuk memerintahkan ahli lainnya agar tidak mengganggu keberadaannya. Pegunungan Wolfhead mirip dengan Pegunungan Bintang Tujuh. Itu adalah zona bahaya kecil, kurang dari sepersepuluh dari batas peleburan inti bumi, batas awan miasma, dan ngarai transformasi Phoenix. Namun, bagi sebagian besar kultifator, tempat ini sudah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Dalam waktu kurang dari dua jam, Su Fang telah melewati lapisan kabut bintang dan tiba di puncak besar yang tampak seperti Kepala Serigala. Ini adalah Pegunungan Kepala Serigala. Ada catatan Pegunungan Kepala Serigala di peta. Meskipun itu adalah zona bahaya biasa, ada banyak binatang iblis di pegunungan ini. Khususnya, ada sejenis laba-laba berbisa di sini. Hingga saat ini, belum ada pembudidaya yang mampu menahan racun laba-laba. Ketika Su Fang melewati kabut bintang dan tiba di udara di atas hutan yang ditutupi pegunungan, dia terbang dari lembah di bawah. Pemimpinnya adalah Wang Yuzhen, yang mengikutinya adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu relatif muda, tetapi pria itu berusia 40 tahun. Kekuatannya belum mencapai level tetua, dan dia seharusnya berada pada level yang sama dengan Namong Tu. Hanya dengan pandangan sekilas, seseorang dapat mengetahui bahwa dia adalah murid dunia spiritual bodi. Pria dan wanita ini mungkin pernah mendengar tentang Su Fang dari Wang Yuzhen. Mereka tidak memiliki sedikitpun kesombongan, namun mereka tetap memiliki sedikit kesombongan. Saat mereka bertiga tiba di belakang pegunungan, mereka dengan cepat sampai di sebuah lembah di tengah pegunungan. Wang Yuzhen mengatakan sesuatu, dan Su Fang mengangguk dengan tenang. Kakak-kakak Magang, serahkan iblis rakus kepadaku. Aku kebetulan mempunyai harta ajaib berisi gas beracun. Aku ingin menangkap iblis rakus untuk memurnikan racunku. Kamu bisa pergi mencari benda spiritual. Pria Parubaya itu langsung berkata, Iblis rakus yang kami berikan padamu sangat kuat. Terlebih lagi, kami khawatir kalau-kalau ada lebih dari satu iblis rakus di kedalaman lembah ini. Bagaimana kalau kau menarik lebih banyak iblis rakus sendirian? Saudara Magang Senior, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Satu atau dua iblis rakus sama saja bagiku. Aku tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka, tapi aku tidak perlu khawatir tentang racun mereka. Sekalipun aku tidak bisa menjatuhkannya, selama aku bisa memberimu cukup waktu, bukankah itu baik-baik saja? 1116. Ayo pergi. Saat ini, Wang Yuzhen seperti raksasa. Tindakan dan nada suaranya penuh dengan ketegasan. Dengan lambayan tangannya, mereka bertiga terbang ke depan. Ketika Su Fang melepaskan kesadarannya, dia menemukan bahwa ngarai itu sangat panjang dan sempit. Tepat di pintu masuk, memang ada demonik ki yang familiar melonjak. Raksasa, raksasa. Dia hanya mencari sesuatu atau racun untuk memberi makan bluturide through demon. Dia tidak menyangka akan mengalaminya. Mereka diam-diam sampai di ngarai. Bagian dalamnya dipenuhi kabut. Gas beracun dan udara lembab bercampur. Kadang-kadang, akan ada aliran udara. Rasanya seperti iblis raksasa sedang berhibernasi di dalam. Penglihatannya yang sempurna menembus lapisan kabut. Seorang ogre perlahan merangkat ke dalam ngarai. Ada sisa-sisa laba-laba hitam seukuran telapak tangan di sekitarnya. Ada juga jaring laba-laba di sekitarnya, tetapi warnanya sudah hilang. Ogre sepertinya sedang mencari makanan. Bagian dalam ngarai dipenuhi dengan gas beracun yang dikeluarkan oleh ogre. Ada juga sebuah gua gelap di kedalaman. Tampaknya itu adalah sarang ogre. Wang Yuzhen dan dua ahli lainnya hanya merasakan pergerakan ogre ketika mereka sudah dekat dengan puncak ngarai. Su Fang hanya melihatnya sekilas dan tiba-tiba menghilang di bawah ngarai. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menghadapi ogre. Jika ogre menghalangi kita di dalam, maka kita bertiga pasti akan diracuni. Seorang ahli membayar beberapa kali lipat harga benda spiritual ini. Jika kita bisa mendapatkan ini, skala kita akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka bertiga berhenti sejenak. Selama ini, dua orang lainnya masih mengkhawatirkan Su Fang. Tiba-tiba terdengar suara robekan dari bawah. Mereka bertiga dengan cepat melihat ke atas. Ogre dengan cepat merangkak keluar dari tengah ngarai. Mulutnya yang berdarah mengeluarkan air liur beracun. Itu sangat menjijikan. Mereka bertiga memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang lebih jauh ke dalam ngarai. Ogre ini tidak sekuat yang Dai Yi bantu aku tekan terakhir kali. Aku tidak bisa menghadapinya begitu cepat. Aku akan menunggu sampai Wang Yuzen dan dua lainnya pergi dengan membawa harta karun itu. Lalu aku akan menanganinya. Denganmu. Su Fang memandang ogre di depannya. Kakinya tertancap di lumpur seolah-olah dia telah berakar. Ada tulang putih dan mayat laba-laba raksasa di sekelilingnya. Mencicit, mencicit gelombang. Pada titik tertentu, bluturai true demon telah muncul di depan Su Fang. Saat ia melihat demoniki di sekitarnya dan demons glutonous menyerangnya, mulut seperti bunga matahari di dadanya tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan sejumlah besar energi darah beracun. Jangan menelannya sekaligus. Luangkan waktumu untuk menghadapinya. Aku akan menahan gorp demon terlebih dahulu. Su Fang meninggalkan gui-gui dan melompat keluar sendirian untuk menghadapi Gorilla. Hua! Lengannya mulai terbakar, berubah menjadi awan api. Terlebih lagi, bukan hanya lengan dan telapak tangannya, tapi kedua lengannya terbakar oleh awan api. Uh, uh, uh! Gorilla membuka mulutnya dan mengeluarkan racun dan racun. Su Fang tidak takut dengan racun. Dengan tepukan tangannya, kobaran api membakar racun dan cairan beracun menjadi uap. Api normal masih belum mampu mengatasi racun. Nyala api ini terdiri dari awan api ilusi, yang menyatu dengan api primordial yang murni. Di samping itu, Gorilla itu juga bukan orang yang baik hati. Melihat bahwa gas beracunnya tidak dapat berbuat apa-apa pada Su Fang, ia justru menggeliat tubuhnya dan menyemburkan api beracun yang terkondensasi dari gas beracun. Ketika Su Fang melihat ini, dia hanya bisa berpikir untuk menghindar. Api beracun itu tidak hanya sangat beracun, namun aura yang dipancarkannya juga sama kuatnya dengan serangan harta karun Dharma kelas menengah. Terkena api beracun sama dengan diserang oleh harta Dharma kelas menengah. Betapa menyakitkannya hal itu. Bahkan seorang kultifator alam enam jalan abadi surgawi tidak akan mampu melawan harta Dharma kelas menengah secara langsung. Dia bisa menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya untuk melakukannya, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak perlu mengambil risiko. Asap serigalan raka darah. Awan api ilusiku belum cukup matang. Ia bisa menangani kemampuan ilahi tipe api, tapi tidak terlalu berguna melawan musuh yang lebih kuat dariku. Untungnya. Tanpa diduga, awan api ilusi di lengannya tiba-tiba berubah menjadi api hitam darah yang menyala seperti bayangan darah. Dalam sekejap mata, lengannya berubah menjadi dua lengan yang terbuat dari asap hitam. Asap serigalan raka darah. Itu terlalu aneh. Lengannya berubah dari nyala api menjadi asap hitam darah. Itu tidak tampak seperti kemampuan ilahi atau kemampuan yang seharusnya dimiliki Su Fang. Ini adalah kemampuan ilahi yang diperoleh Su Fang setelah bertarung dengan kultus roh malam beberapa kali di alam bawah. Itu mungkin adalah kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin kultus roh malam, Iblis Malam. Sejak dia melangkah ke dunia besar, dia diam-diam mengolah asap serigalan raka darah. Meskipun dia tidak fokus pada satu kemampuan ilahi, dia telah menguasainya hingga tingkat yang mencengangkan. Lalu, sebuah peluang muncul. Saat itulah dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan nether earth dan bertemu dengan penguasa alam kegelapan. Dia memperoleh lima rune besar yang diringkas oleh penguasa alam kegelapan. Sejak saat itu, Su Fang telah memikirkan tentang cara menggunakan lima rune besar. Tiba-tiba, dia memikirkan asap serigalan raka darah. Karena berasal dari Night Demon, seharusnya lebih mudah digunakan. Setelah periode budidaya ini, dia memang menggunakan tanda jejak Night Demon sebagai sumber untuk mengolah asap serigalan raka darah ke tingkat yang menakjubkan. Asap serigalan raka darah sangat beracun dan memiliki kemampuan melahap yang menakjubkan. Itu tidak lebih lemah dari kemampuan melahap Gorila. Itu bahkan lebih kuat lagi. Rantai asap serigala Melihat serangan Su Fang melemah, Gorila itu kembali menerkam ke depan. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Setelah lengan Su Fang bersinar dengan cahaya yang dalam, dua rantai yang tampak seperti asap hitam keluar dari telapak tangannya. Ziz ziz ziz. Rantai itu bertabrakan dengan api beracun Gorila. Kali ini, mereka tidak hancur oleh api atau terkorosi oleh racun. Sebaliknya, mereka menggambar busur yang aneh dan ajaib. Memanfaatkan kurangnya kelincahan Gorila, mereka melewati tubuh bagian bawah Gorila dan langsung melilit Gorila beberapa kali. Gui-gui mencibir dan terbang ke depan Gorila dalam sekejap mata. Mulut di dadanya tiba-tiba menggigit kepala Gorila, perlahan melahap darah dan racun Gorila. Gorila itu merasakan sakit dan menjerit. Ia takut, tapi ia terikat oleh kekuatan Su Fang dan diikat oleh Gui-gui. Ia tidak bisa lepas sama sekali. Sebenarnya sangat mudah untuk membunuh Gorila. Dia hanya perlu memanggil dua persenjataan iblis yang hebat dan menghajar Gorila itu setengah mati dengan satu telapak tangan dan satu pukulan. Su Fang tidak ingin Wang Yuzhen dan yang lainnya melihat betapa menakutkannya kemampuannya. Gorila yang menyedihkan itu juga kesakitan. Ia meronta, menjerit, dan mengeluarkan racun untuk melawan, tapi semuanya tersedot ke dalam tubuh Gui-gui. Dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan merasakan pergerakan ketiga ahli tersebut. Mereka bertiga sudah memasuki kedalaman ngarai. Benda spiritual itu seharusnya ada di dalam. Su Fang tidak pergi untuk melihat harta karun apa itu. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan beberapa laba-laba hitam beracun seukuran mangkuk. Mereka mungkin takut pada Gorila. Mereka merasakan kehadiran manusia di sini dan ingin merebut makanan dari mulut harimau. Namun, mereka tidak berani mengambil setengah langkah ke dalam ngarai. Setelah sekitar empat jam, Su Fang mengangkat alisnya dan Gui-gui tiba-tiba menghilang dari tubuhnya. Lengannya kembali normal, tapi dia masih mengendalikan rantai asap hitam. Sepertinya dia kesulitan menjebak Gorb Demon. Suara mendesing. Tiga sosok tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman. Itu adalah Wang Yu-Zhen dan yang lainnya. Beberapa laba-laba beracun mengikuti di belakang mereka, tetapi ketika mereka merasakan gas beracun Gorila, mereka melarikan diri. Wang Yu-Zhen dan yang lainnya menemui kehampaan. Ketika mereka melihat Gorila dijebak oleh Su Fang, Wang Yu-Zhen menganggup karena terkejut. Kita bisa pergi sekarang. Su Fang menggelengkan kepalanya. Kakak senior, pergilah dulu. Saya ingin merawat Gorila ini. Saya berencana untuk berkultivasi di sini sebentar. Ini adalah kesempatan langka. Saya ingin mengambil racun dari Gorila. Apakah kamu yakin ingin meninggalkanmu sendirian di sini? Wang Yu-Zhen tercengang. Ini adalah pemikiran murid dewa abadi. Su Fang menganggup dengan tegas. Di bawah desakan kedua ahli tersebut, Wang Yu-Zhen juga setuju. Namun, sebelum dia pergi, dia meminta Su Fang untuk datang dan menemuinya kapan saja. Selama waktu ini, mereka bertiga akan mencari benda spiritual tidak jauh dari pegunungan kepala Serigala. Setelah mereka bertiga pergi dan terbang jauh, Su Fang menatap Gorila dengan malu. Gorila itu berteriak. Su Fang menyuruh Gui-Gui muncul lagi. Kali ini, Gui-Gui tidak menahan diri. Dia membuka mulutnya dan menggigit Gorila dengan taringnya yang tajam. Bangku, bangku gelombang. Gui-Gui mencabik-cabik tubuh Gorb Demon sedikit demi sedikit dan menelannya utuh. Ini adalah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Tiba-tiba, ada getaran yang datang dari dalam gua yang gelap. Tentu saja, hal itu tidak luput dari pendengaran Su Fang da yang sempurna. Saat dia mendengar suara itu, dia merasa aneh. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan racun Gorila keluar dari dalam gua. Suara itu semakin keras. Ada lebih banyak Gorila. Ekspresi Su Fang wajar. Sebaliknya, dia terkejut. Tidak ada rasa takut sama sekali. Bagus. Tidak peduli berapa banyak Gorila yang datang, mereka semua akan berakhir sama. Biarkan Gui-Gui memakannya sampai kenyang. Tidak, aku ingin menangkap Gorila itu dan memenjarakannya di pelat darah iblis surgawi. Kalau begitu, aku akan membiarkan Gui-Gui berkultivasi secara perlahan. Dengan itu, dia melepaskan kidan energinya menuju pintu masuk gua dan masuk seperti bandit. Tiba-tiba, seekor Gorila keluar dari pintu masuk gua. Gorila itu sepertinya mendengar sesuatu dari jeritan itu. Sepertinya dia bisa merasakan kedatangan Su Fang. Gorila tidak menyerang. Sebaliknya, ia berbalik dan berlari menuju pintu masuk gua. Sangat terlambat. Dalam waktu singkat, dia sampai di pintu masuk gua. Dia hanya bisa melihat ekor Gorila menghilang ke dalam gua gelap yang lebarnya kurang dari 2 meter. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Su Fang tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Dia berbalik dan pergi ke atas Gui-Gui. Dia menyedot Gui-Gui dan tubuh Gorila yang setengah melahap itu ke telapak tangannya. Ketika dia kembali ke pintu masuk gua, dia memanggil Wuling Goblin dan menelannya. Tiba-tiba, Wuling Goblin bersembunyi di dalam gua seperti kilat. Aku akan mengejarnya. Aku tidak perlu terlalu cepat. Aku bisa merasakan aura Gorila. Gorila jenis ini biasanya hanya ditemukan di pasukan jalur iblis seperti Gunung Iblis. Aku harus membuat Gui-Gui lebih kuat. Dia berkomunikasi dengan Wuling Goblin untuk sementara waktu. Wuling Goblin merangkak lebih jauh ke dalam istana bawah tanah. Saat ini, lebar gua lebih dari 1 meter. Orang dewasa tidak akan bisa berdiri tegak. Hanya Wuling Goblin yang bisa melewatinya dengan cepat menguasai. Setelah setengah waktu dupa, Wuling Goblin tiba-tiba melambat. Tidak diketahui seberapa dalam kedalamannya. Itu karena beberapa gua yang berpotongan muncul di depannya. Selanjutnya, mereka semua mengeluarkan aura Gorila yang samar. Mungkinkah ada banyak setan Gorila yang hidup di bawah tanah? Ini adalah sarang Gorila. Apa yang harus kita lakukan? Langsung ke gua itu. Aura Gorila itu ada di kedalaman. Jika kita bisa menangkapnya, kita tidak bisa membiarkan perjalanan ini sia-sia. Hua! Wuling Goblin terus mengejar. Ia melewati beberapa gua yang berpotongan. Terlihat gua-gua ini sudah lama digali. Setelah mengejar beberapa saat, mereka menemukan beberapa gua lagi. Sepertinya ini memang sarang Gorila. Sampai. Setelah melewati gua selama 2 jam, Su Fang memerintahkan Wuling Goblin untuk memperlambat kecepatan. Sepertinya pintu masuk gua berada tepat di depan mereka. Saat mereka perlahan mendekati pintu masuk gua, mereka dapat melihat bahwa itu adalah gua yang sangat luas, atau mungkin gua kares. Ketika mereka mendekat, mereka bisa mendengar suara semburan udara yang familiar. Ketika mereka melihat lagi, mereka melihat ada celah jurang di depan mereka. Tidak diketahui seberapa dalam, tapi ada semburan udara di dalamnya. Sarang Gorila juga dibangun di jurang di bawah tanah berbahaya. Su Fang langsung muncul dari mulut Wuling Goblin dan menyedotnya ke telapak tangannya. Dia melangkah ke dalam jurang. Di sekelilingnya ada ngarai bawah tanah. Selain pancaran udara, ada juga racun Gorila yang sangat kuat. Untungnya, pancaran udara tidak menutupi seluruh jurang. Dia melihat ke kanannya. Sekitar 1,5 km jauhnya, di tengah pegunungan bawah tanah yang dibentuk oleh batu-batu aneh, aura setan Gorila keluar secara samar-samar. 1117 Gunung bawah tanah pasti menjadi sarang para iblis Ogre. Mengaktifkan Pagoda 6 Jalur Suanhuang, Su Fang sekali lagi menggunakan kemampuan elemen tanah Pagoda 6 Jalur Suanhuang untuk memoles dirinya sendiri. Kemudian, aura keseluruhannya adalah aura bumi. Kemudian, dia menyembunyikan auranya dan menyerapnya sedikit. Beberapa debu di sekitarnya mengalir ke arahnya, dan dia perlahan berubah menjadi manusia batu yang tertutup debu. Dia perlahan mendekati gunung bawah tanah, dan pada saat yang sama, dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Ada banyak gua di sekelilingnya, dan dia bisa merasakan aura tidak kurang dari 10 Ogre Demons. Setelah beberapa saat, dia sampai di sisi gunung bawah tanah. Sebuah gua berukuran lebih dari 10 kaki, seperti istana bawah tanah, muncul di depannya. Dia bersembunyi di sudut tersembunyi di mana dia bisa melihat melalui pintu masuk gua. Dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan mendengar banyak gerakan di dalamnya. Penglihatannya menembus banyak aliran udara dan secara bertahap mencapai kedalaman istana bawah tanah. Hal pertama yang dia lihat adalah Gord Demon yang melarikan diri. Tidak hanya satu Ogre Demon, tapi ada juga lebih dari 20 Ogre Demon yang berukuran puluhan kaki. Mereka semua berjongkok di tanah. Mungkinkah ada Ogre Demons yang kuat? Ketika dia melihat ke depan, ada sebuah altar tinggi yang tampak seperti altar, tetapi tidak ada batu spiritual. Setan Ogre yang berukuran lebih dari 20 kaki tergeletak di atasnya. Setelah berdiri, bukankah ukurannya akan mencapai puluhan kaki? Setan Ogre yang sangat besar. Saat itu, dia dan bayi Huangfu bertemu dengan iblis Ogre yang sangat besar. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin tidak seseram ini. Pekikan gelombang. Tiba-tiba, dengan pendengarannya yang sempurna, dia mendengar suara angin di belakangnya. Seseorang ada di sana. Su Fang segera bersembunyi di dalam gua. Dalam waktu kurang dari dua tarikan nafas, lebih dari selusin orang berjubah hitam terbang ke istana bawah tanah dari atas. Penggarap jalan iblis, mereka berasal dari gunung iblis. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka tidak memiliki aura apapun. Saya tidak tahu apakah mereka berasal dari gunung iblis. Ada para penggarap jalur iblis. Dia menjadi tenang dan detak jantungnya kembali normal. Selusin itu terlalu kuat. Salah satu dari mereka setidaknya sama kuatnya dengan imortal canggu. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat ke dalam istana bawah tanah. Selusin orang berjubah hitam tidak mengenakan aksesoris apapun. Dia tidak tahu dari mana kekuatan jalur iblis itu berasal. Pada saat ini, Lao tiba-tiba berbicara dari dalam, Nak, mulai saat ini, sebaiknya kamu segera memanggil Wuling Goblin dan bersembunyi di dalam tubuhnya. Jika tidak, kamu mungkin ditemukan oleh pihak lain di negara bagian ini. Su Fang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia mempercayai kata-kata Lao dan diam-diam memanggil Wuling Goblin yang menelannya ke dalam perutnya. Wuling Goblin melingkar seperti batu abu-abu biasa. Pada saat ini, Su Fang sekali lagi melihat ke dalam istana bawah tanah dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Dia masih melihat selusin ahli berpakaian hitam berdiri dengan tenang di sekitar gorp demon raksasa. Para ogre lainnya juga sedang menunggu. Su Fang mau tidak mau bertanya, Luo, apa yang kamu lihat? Aura setan. Lao yang berada di dalam tubuhnya langsung berbicara. Iblis. Dalam sekejap, detak jantung Su Fang menjadi gila. Setan, ini adalah kekuatan besar yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa setelah perang besar keabadian dan iblis, iblis menghilang, atau dihancurkan oleh jalan abadi. Dan pemandangan dari masa lalu muncul di benak Su Fang. Dia melihat dengan matanya sendiri seorang kultifator jalur iblis dengan sepasang sayap menjijikan di punggungnya. Itu adalah iblis sungguhan. Pada saat ini, suara lau juga sangat dingin, iblis hidup di alam luar yang gelap. Tentu saja, mereka juga menyukai tempat yang terang. Dalam sejarah panjang dunia abadi, telah terjadi perang besar antara dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Saya tidak tahu kapan perang besar keabadian dan iblis terakhir terjadi, tetapi begitu iblis muncul di dunia manusia, itu berarti mereka mulai memata-matai dunia jalan abadi lagi. Sisi keabadian ini domain tidak akan damai. Kamu telah bertarung dengan setan. Ya, berkali-kali. Berkali-kali bahkan aku tidak bisa menghitungnya. Iblis yang aku lawan semuanya adalah elit ras iblis. Vitalitas mereka sangat kuat, hampir sama dengan monster. Hampir setiap iblis memiliki level tertentu kekuatan fisik. Tubuh fisik mereka sangat menakutkan. Maka orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya ras iblis. Sebagian ya, dan sebagian lagi tidak. Kamu akan tahu setelah terus menonton. Jangan mengeluarkan aura apapun. Luo mengingatkannya lagi dan kemudian berhenti bicara. Di sisi lain, kulit Sufang terasa seperti tertutup pecahan es. Menggigil karena kedinginan, dia segera menenangkan diri dan membuka matanya lebar-lebar untuk mengamati setiap gerakan di istana bawah tanah. Dia masih bingung. Mengapa dia bertemu setan di sini? Eh! Tiba-tiba ada gerakan di dalam. Itu adalah Gorp Demon yang tergeletak di atas altar. Ia benar-benar menggerakkan tubuhnya dan perlahan mengangkat kepalanya. Papa! Para pria berpakaian hitam di sekitarnya segera berlutut dengan sungguh-sungguh. Setan Gorp mengangkat kepalanya dan perlahan membuka mulutnya, memperlihatkan lidahnya yang berdarah. Siapa sangka? Seorang pria berpakaian hitam tergeletak di atas lidahnya yang berdarah. Tubuh pria berpakaian hitam itu berlumuran darah dan berlumuran racun. Dia sepertinya telah dimangsa oleh Gorp Demon. Namun, aura kehidupan yang samar merembes keluar dari pria berpakaian hitam dengan lidah berdarah itu. Pria berpakaian hitam itu masih hidup. Ini adalah metode budidaya ras iblis. Ini juga merupakan jenis metode budidaya yang disebut metode penanaman. Luo sepertinya telah melihat adegan ini dan mulai berbicara, metode budidaya iblis malam agak mirip. Namun, ras iblis berbeda. Mereka menangkap goblin besar dan binatang roh hidup-hidup. Setelah mematahkan belenggu, mereka memasuki tubuh binatang roh atau big goblin untuk mengembangkan metode budidaya jalur iblis mereka. Metode penginapan dan penanaman terlalu berdarah, dan Su Fang hampir kehilangan kendali. Mereka tidak hanya menangkap big goblin dan spirit beast, ras iblis juga akan menangkap ahli manusia. Semakin kuat semakin baik, ras iblis akan menggunakan metode yang sama dan memasuki tubuh ahli manusia untuk berkultivasi. Lalu, selangkah demi selangkah, mereka akan mengambil alih dan melahap tubuh ahli yang saleh. Dengan cara ini, para pembudidaya ras iblis akan dapat beradaptasi dengan kekuatan jalan yang lurus. Selain para penggarap jalur lurus, ras iblis paling suka menangkap wanita manusia. Mengapa? Karena ras iblis juga perlu berkembang biak. Maksudmu, ras iblis menangkap wanita manusia untuk direproduksi. Tubuh wanita adalah tubuh terbaik di mata para penggarap ras iblis. Mereka menggunakan wanita manusia dan memiliki banyak metode budidaya. Dengan wanita manusia dan membuat mereka hamil. Kemudian, mereka akan menggunakan berbagai cara untuk memasuki placenta wanita tersebut. Selangkah demi selangkah, mereka akan melahap anak yang ada di dalam placenta tersebut. Akhirnya, mereka akan menyatu dengan anak tersebut dan menggantikan bayi tersebut. Akhirnya, mereka akan tinggal di tubuh wanita dan menyerap seluruh esensi wanita. Terlalu, terlalu jahat. Metode budidaya ras iblis yang saya sebutkan adalah metode yang akan digunakan oleh para ahli ras iblis yang sebenarnya. Penggarap ras iblis biasa tidak dapat mencapai level itu. Anda telah bertemu dengan ras iblis dua kali. Tampaknya ras iblis telah melakukannya. Keluar dari dunia iblis dan menyusup ke dunia abadi. Sekarang mereka telah muncul di astral Huangse bersama begitu banyak ahli. Mereka mungkin berada di sini untuk dojo kaisar iblis mata air kuning. Ras iblis juga sedang mengincar daratan dao kaisar iblis mata air kuning. Perlombaan iblis tidak akan muncul di alam bintang Huangse secara kebetulan. Selain itu, di alam abadi, ada gurun yang lebih besar. Mengapa ras iblis tidak pergi ke sana? Jelas sekali, mereka ada di sini untuk iblis mata air kuning Medan Kaisar Dao. Hanya ada satu penjelasan. Kaisar iblis mata air kuning begitu kuat sehingga membuat ras iblis bergetar. Itulah sebabnya ras iblis muncul di sini. Mereka juga ingin mendapatkan segalanya dari kaisar iblis mata air kuning. Luo berbicara tanpa kenal lelah. Pikiran dan pandangannya membuat Su Fang begitu yakin setelah mendengarnya. Mengapa Dimen Rache mengirimkan sejumlah besar ahli saat ini? Dia akhirnya mengerti kenapa Luo menyuruhnya ekstra hati-hati. Yang mulia. Lebih dari selusin ahli berlutut di hadapan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu perlahan duduk. Pada saat ini, Su Fang melihat bahwa dia sebenarnya adalah pria cantik tiada taraf dengan kulit putih tidak normal. Jika bukan karena sosoknya, melihat pria berjubah hitam dari jauh, dia pasti akan mengira bahwa dia adalah seorang wanita. Pria berjubah hitam itu berpakaian hitam, tapi ada baju besi di lehernya. Dengan kultivasi dan aura orang ini, Su Fang merasa bahwa dia belum pernah bertemu dengan keberadaan yang begitu kuat. Bahkan Bai Hua Immortal Lord dari Istana Awan Putih tampaknya tidak sekuat pria berjubah hitam ini sekarang. Bahkan Immortal Long Fali tidak sekuat orang ini. Bahkan Penatua Hukuman Konstelasi Sembilan Surga dan Penatua Agung mungkin tidak sekuat orang ini. Terlalu kuat. Pria berjubah hitam itu secara alami tampak seperti orang biasa. Dia jelas pria seperti itu, tapi giginya seputih salju, dan alisnya setajam pedang. Rambutnya acak-acakan, namun tidak bisa menyembunyikan wajah tampannya. Pria itu tiba-tiba menoleh ke orang-orang di sekitarnya, selama periode tidur ini, makhluk agung ini memperoleh tubuh manusia yang sempurna. Sekarang, pergi ke lokasi lain, iblis rakus dan kultifator manusia telah disiapkan untukmu. Aku ingin semuanya kamu menyembunyikan aura iblis jauh di dalam tubuhmu selama beberapa tahun dan berubah menjadi manusia seperti aku. Iya, ayo pergi. Pria tampan itu tidak melihat ke arah Gorilla Demons di sekitarnya. Dia berbalik dan terbang keluar dari istana bawah tanah. Di belakangnya, lebih dari selusin ahli mengikuti dari dekat. Mereka terbang melewati Sufang dan menghilang ke dalam turbulensi di depan. Adakah rahasia lainnya? Setelah mengusir kelompok ahli yang sama menakutkannya dengan Soul Rapper, Sufang akhirnya menghela nafas lega. Lau berbicara lagi, jangan berpikir tentang para ahli iblis. Bahkan jika kamu seratus kali lebih kuat sekarang, kamu masih bukan tandingan mereka. Bukankah kamu datang untuk para iblis Gorilla? Ada harta karun dari ras iblis di tubuh iblis Gorilla Raksasa itu. Itu adalah benda sisa dari penggarap iblis sebelumnya. Benda itu masih berada di dalam tubuh iblis Gorilla. Jika kamu mendapatkan harta itu, itu akan sangat membantu iblis sejati hantu darah dan buku Tianmo milikmu. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan begitu banyak Gorilla Demons. Dengan kemampuan yang kamu miliki saat ini, seharusnya tidak terlalu sulit. Jika tidak ada usaha, tidak ada jalan kembali. Terlebih lagi, para ahli iblis itu mungkin akan melakukan sesuatu yang penting, jadi mereka tidak akan mengerahkan energinya di sini. Kamu punya saatnya menghadapi mereka. Ketika Anda memiliki iblis Gorilla sebesar itu, itu bisa membantu Anda menghadapi ahli seperti para tetua di masa depan. Luo berkata dengan santai. Baiklah, delapan belas ahli. Setelah mengangguk. Mereka terbang keluar dari tubuh Wuling Goblin dan melepaskan Suan Guang. Delapan belas ahli yang memolah mata-mata pedang tanpa ampun berbaris berturut-turut. Berdasarkan perintah Sufang, mereka segera terbang mengelilingi gunung dan mulai memadatkan segel pedang. Lao berbicara lagi saat ini, harta karun di tubuh iblis Gorilla Raksasa itu adalah janin darah jiwa dingin. Itu hanya bisa dimurnikan di dunia iblis, jadi tidak mungkin memilikinya di dunia abadi. Janin darah jiwa dingin hanya dapat ditemukan di dunia iblis. He he, sekarang kamu punya motivasi. Iya, iya, Lao, jangan terlalu licik di masa depan. Kamu sengaja mempermainkanku kan? Kamu tidak mengatakannya sebelumnya, tapi sekarang kamu mengatakan janin darah jiwa dingin. Haha, benar, aku juga harus menghibur diriku sendiri. Kedengarannya Lao sangat senang. Setelah Sufang menggelengkan kepalanya, dia membiarkan Tengba dan Maoki yang muncul, serta dua boneka iblis besar itu. Ini bukanlah masalah besar. Dia juga membiarkan Bai Ling, Raja Bulu Hijau, Zhu Huang, penyumayat hidup, dan Yang Mulia Monster Tongtian, lima goblin besar yang kuat datang ke sekitarnya. Tidak mudah menghadapi selusin Gorilla Demons. Selain itu, ada Demons Gorilla lain di sekitarnya. Dia harus berusaha sekuat tenaga. 1118. Saya sudah lama tidak berolahraga. Yang Mulia Monster Tongtian, Raja Bulu Hijau, Kura-Kura Abadi, Zhu Huang, dan Bai Ling perlahan terbang keluar. Mereka memandang Sufang. Kali ini, mereka akan menggunakan tangan dan kaki mereka. Pada saat ini, 18 master sedang mengendalikan pedang terbang tanpa emosi. Mereka hanya menunggu perintah Sufang untuk menyelesaikan kondensasi formasi pedang dan segel pedang. Para master iblis telah melangkah jauh, mata-mata pedang. Sufang melayang di atas gunung bawah tanah bersama lima tuan. Jubah taunya berkibar, dan energi muncrat. Untuk berhati-hati, dia tetap membawa gosves asura untuk menghindari masalah. Kotak pedang mata-mata pedang tanpa emosi tiba-tiba melayang di udara. Setelah Sufang melepaskan kisejatinya dan membentuk segel pedang, 18 master yang mengelilingi gunung semuanya membentuk segel pedang pada saat yang bersamaan. Ini adalah bagian luar biasa dari kotak pedang. 18 segel pedang dikumpulkan dari sekitar gunung dan diserap ke dalam kotak pedang. Sufang membalik tangannya, matanya penuh dengan cahaya yang tajam. Pada saat ini, setelah kekuatan ilahi meledak, itu dapat membunuh setiap penggarap surgawi abadi. Pedang ki tanpa emosi. Ki sejati dan segel pedang membentuk pedang ki seperti pedang di antara tangan Sufang. Itu menyembur keluar dari kotak pedang dan tiba-tiba membentuk pedang ki tanpa emosi yang panjangnya lebih dari 10 kaki di kehampaan. Lihatlah betapa kuatnya Sufang ketika 18 tuan bergabung. Para master di sekitarnya juga sangat penasaran. Siu-siu. Kotak pedang itu bergetar. Pedang ki tanpa emosi mengikuti tangan kanan Sufang dan meraih gunung di depannya. Tiba-tiba ia membelah kehampaan dan jatuh di puncak gunung di atas istana bawah tanah. Mendesis gelombang. Sebagian besar lereng gunung dan puncak di atas istana bawah tanah hanya bersinar seperti kilat dan pedang ki yang kuat. Lalu, terdengar suara gemuruh. Ternyata sepertiga pegunungan bawah tanah dekat istana bawah tanah, sebuah puncak gunung, telah dibelah rapi lalu didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Satu pedang. Sepertiga dari gunung bawah tanah telah terpotong. Jika pedang ini mengenai kultifator manapun, bahkan imortal canggu pun akan setengah mati. Inilah kekuatan penghancur yang seharusnya dimiliki Sufang sekarang. He he gelombang. Ketika bagian dari gunung itu menjauh, sejumlah besar gas beracun mulai merembes keluar dari celah-celah di istana bawah tanah, mengkhawatirkan selusin gorp demons di dalamnya. Setan gorilla gemetar dan meraung dengan marah. Mao Kiang, Tengba, Raja Bulu Hijau, Bailing, Kura-kura Abadi, Kaisar Vermilion, monster yang mulia penusuk langit, dan para ahli lainnya menunggu iblis gorilla muncul di bawah perlindungan delapan belas ahli yang mengendalikan formasi pedang. Ketika seluruh gunung mulai runtuh, istana bawah tanah tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Setan gorp juga muncul di hadapan semua orang, terutama setan gorp terbesar. Tiba-tiba ia berdiri, dan tingginya lebih dari seratus meter. Tanpa penjelasan apapun, ia mulai mengeluarkan api dan gas beracun. Formasi pedang, Hancurkan Delapan belas ahli telah mengendalikan segel pedang dan formasi pedang tanpa emosi. Serangan yang sangat beracun, ditambah dengan iblis rakus raksasa, membawa kejutan yang tak terlukiskan bagi semua orang yang hadir. Lapisan pedang Ki menyerang dalam bentuk penghalang, menutupi gas beracun. Pedang Ki terlalu mendominasi, dan itu menghancurkan gas beracun. Membunuh Para ahli lainnya menyerang selusin iblis gorp biasa yang bergegas keluar. Iblis gorp raksasa ini tidak buruk. Racunnya sangat mendominasi. Jika bukan karena kekuatan formasi pedang, kita tidak akan mampu melawannya. Bahkan Immortal Changgu akan mati jika dia bertemu dengan iblis gorp seperti itu. Jika dia menyentuhnya racunnya, dia mungkin akan segera mati. Chi Su Fang menggunakan Fire Cloud Steps dan melepaskan Fire Cloud Wings di punggungnya. Dia hampir mengaktifkan tubuh berlian raksasa pada saat ini. Dia bertepuk tangan, dan sejumlah besar asap hitam berubah menjadi pedang iblis hitam Ki. Dengan iblis gorp raksasa sebagai pusatnya, pedang iblis hitam Ki tersedot seperti magnet. Pa, 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 iblis gorp raksasa sedang ditekan oleh formasi pedang tanpa emosi. Bagaimana dia bisa peduli dengan serangan Su Fang? Ia melihat bahwa serangannya bahkan tidak meninggalkan goresan pada kulit iblis gorp. Hal ini menyebabkan Su Fang menderita pukulan telak. Si Dewa Langit Enam Jalan masih sangat lemah. Tidak, iblis gorp ini terlalu kuat. Tubuhnya mungkin sekeras artefak dao bermutu tinggi. Siapa yang tahu berapa lama dia bisa hidup hingga tumbuh sebesar ini? Serangan normal tidak akan berhasil. Kecuali aku menggunakan formasi pedang tanpa emosi untuk menggabungkan kekuatan semua orang dan menyerangnya secara dominan seperti bagaimana aku membelah gunung. Tapi aku tidak tega membiarkanmu mati seperti ini. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan meraihnya. Empat rune hitam melayang keluar dan langsung mengebor ke sekeliling gorp devil. Pergilah, piring darah iblis surgawi. Setelah itu, dia meludahkan suan guang hitam. Aura iblis tiba-tiba melesat ke atas gorp devil raksasa. Hua, 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 Sufang dengan panik membentuk segel. Tidak diketahui betapa rumit dan merepotkannya segel itu. Aura iblis segera membakar tubuh Sufang. Berdengung. Lempeng darah iblis surgawi bergetar. Seperti kacang yang tersebar, sejumlah besar cahaya iblis berwarna darah merembes keluar dan menyelimuti gorp devil raksasa itu. Peng. Tiba-tiba. Iblis gorp sepertinya menyadari betapa kuatnya lempeng darah iblis surgawi dan merasa terancam. Lidah darah di mulutnya seperti pedang terbang yang melompat di udara untuk membunuh. Saat ditembakkan, secara akurat mengenai lempeng darah iblis surgawi. Dengan keras, lempeng darah iblis surgawi hanya bergetar sedikit. Itu tidak mengalami kerusakan apapun. Melihat adegan ini, Sufang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Lempeng darah iblis surgawi bukanlah artefak dao bermutu tinggi, melainkan artefak bermutu tertinggi. Itu seratus kali lebih kuat daripada artefak dao bermutu tinggi yang digunakan oleh sesepuh. Tidak peduli seberapa kuatnya iblis gorp raksasa itu, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap lempeng darah iblis surgawi. Terlebih lagi, iblis gorp tidak dapat membentuk segel. Akan lebih baik jika bisa. Iblis gorp mungkin bisa memakan apapun kecuali artefak dao tingkat tertinggi. Bagaimana bisa? Aura iblis berwarna darah telah menyelimuti iblis gorp. Namun, iblis gorp masih belum mau menyerah. Lidah darahnya menyerang lagi dan lagi, tapi lempeng darah iblis surgawi tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya, saat Sufang terus membentuk segel, aura iblis berwarna darah yang mengelilingi iblis gorp mengembun menjadi banyak segel. Rasanya seperti sebuah belenggu akan terbentuk di sekitar iblis gorp. Empat segel, aura roh primordial. Pada saat yang sama, saat dia mengaktifkan lempeng darah iblis surgawi, empat segel yang telah lama melayang di sekitar iblis gorp, empat segel dari penguasa alam kegelapan, juga melepaskan aura roh primordial yang aneh. Keempat segel telah digabungkan oleh Sufang. Meski tidak sekuat segel roh primordial kedua, namun tetap sangat kuat. Dengan tambahan empat segel, kekuatannya menjadi lebih mengejutkan. Sufang tidak terburu-buru. Dia mengaktifkan empat segel dengan sekuat tenaga, serta lempeng darah iblis surgawi. Iblis gorp tidak dapat membentuk kemampuan ilahi apapun. Inilah kelemahan terbesarnya. Ia tidak dapat melarikan diri dalam keadaan seperti itu. Sepertinya iblis gorp masih berada di atas angin, tetapi ia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Sufang. Sembilan dari kalian bekerja sama untuk menghadapi iblis gorp yang datang dari sekitar. Kali ini, aku tidak membutuhkan mereka hidup-hidup. Bunuh sebanyak mungkin yang datang dengan pedang terbang tanpa ampunmu. Wuss. Dia masih mengendalikan situasi. Ketika dia melihat beberapa pergerakan di sekitar gua, dia tahu bahwa iblis gorp akan datang. Dia memerintahkan setengah dari delapan belas ahli untuk membunuh dengan pedang terbang tanpa ampun mereka. Tidak perlu khawatir tentang selusin iblis gorp di bawah. Mao Kiang dan Tengba adalah ahlinya. Adapun Raja Bulu Hijau, Bai Ling, Kaisar Vermilion, Penyuabadi, dan Yang Mulia Iblis Skyrich, kekuatan mereka hampir sama dengan Sufang. Mereka tidak bisa menghadapi iblis gorp yang besar, tapi mereka masih bisa menghadapi iblis yang sedikit lebih kuat. Dengan roh primordial ku aura yang terus-menerus menekanmu, iblis gorp, berapa lama kamu bisa menolak? Pada saat ini, iblis gorp yang besar ditekan oleh formasi pedang sembilan ahli dan aura roh primordial dari lempeng darah iblis surgawi. Tidak seseram sebelumnya. Namun, ia masih kesulitan dan menghancurkan lapisan formasi pedang. Sufangda berteriak, aura dominannya hampir meledak. Setelah itu, dia terus membentuk segel. Aura iblis yang keluar dari lempeng darah iblis surgawi menjadi semakin kuat. Kempat segel itu juga terus-menerus mengeluarkan aura dewa yang aneh. Pada titik tertentu, iblis gorp masih berjuang, tapi tidak sekuat sebelumnya. Sufang tiba-tiba menggerakkan lengan kirinya, dan seikat dahan serta dedaunan muncul dari telapak tangan kirinya. Cabang dan dedaunan berubah menjadi tanaman merambat yang tumbuh subur. Dalam sekejap mata, panjangnya puluhan kaki dan tumbuh dengan liar menuju iblis gorp. Ketika mereka mencapai lingkungan iblis gorp, seolah-olah mereka telah menumbuhkan mata. Tanaman merambat dimulai dari kaki gorp devil dan melingkari ekornya sebelum melingkari tubuhnya. Kemampuan elemen kayu Rasanya Sufang adalah iblis pohon berumur 10.000 tahun. Bahkan kesembilan ahli tersebut tidak mengetahui bahwa Sufang memiliki kemampuan elemen kayu yang menantang surga. Mereka berteriak tidak percaya. Setelah belasan napas, daun anggur melilit iblis gorp. Melihat iblis gorp masih meronta, Sufang membentuk segel. Gelombang yang kisegera melonjak keluar dari daun anggur yang membungkus iblis gorp. Kemudian, itu dikombinasikan dengan aura ilahi di sekitar lempeng darah iblis surgawi. Dengan daun anggur sebagai pusatnya, ia menyerap segel yang terbentuk di sekitarnya dan membentuk lapisan segel. Segel itu menutupi tubuh besar iblis gorp lapis demi lapis. Sufang sekarang menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sumber untuk digabungkan dengan kekuatan luar untuk menyegel iblis gorp. Tentu saja, itu bukan karena formasi pedang, lempeng darah iblis surgawi, dan empat segel yang mengikat iblis gorp. Sufang tidak bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengikat iblis gorp yang begitu menakutkan. Segel formasi pedang. Kesembilan ahli itu terbang pada saat yang bersamaan. Dengan tamparan di udara, formasi pedang di sekitarnya tiba-tiba mengeras lapis demi lapis. Bersama dengan iblis gorp yang terikat, itu berubah menjadi segel cahaya pedang dalam jumlah besar yang membungkus iblis gorp. Selanjutnya, lempeng darah iblis surgawi telah tiba di atas kepala iblis gorp. Itu mengeluarkan aura ilahi yang membuat orang sulit membuka mata. Sayangnya, wilayah Sufang terlalu lemah dan hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan pelat darah iblis surgawi. Jika dia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan, tidak akan menjadi masalah untuk menekan iblis gorp. Empat segel. Sufang melompat dan melesat ke atas kepala iblis gorp. Dia meraih keempat segel di tangannya dan menghantamkannya ke dalam pikiran iblis gorp. Belenggukan kesadaran iblis gorp untukku. Segel itu menyerang ruang kesadaran iblis gorp satu per satu. Aura ilahi pelat darah iblis surgawi sekarang bahkan lebih mengerikan. Iblis gorp meronta, tapi sia-sia. Segel ini awalnya disempurnakan oleh penguasa alam kegelapan dan secara khusus digunakan untuk menekan roh primordial. Kesadaran iblis gorp bukanlah titik kuatnya, jadi ia ditekan. Pada saat ini, Sufang memerintahkan sembilan ahli untuk bergegas membantu yang lain. Melihat iblis gorp yang besar masih gemetar, dia melepaskan Gui-Gui dan mengatakan sesuatu. Gui-Gui tiba-tiba merangkak ke dalam mulut besar Gorp Devil. Dia tidak takut ditelan oleh iblis gorp. Setelah beberapa saat, iblis gorp meronta kesakitan. Gui-Gui merangkak keluar dan memegang batu aneh berwarna hitam berwarna darah seukuran baskom. Janin Darah Jiwa Beku Pertama kali dia melihat harta karun ini, dia merasa harta itu terbuat dari darah beku. Itu lebih baik daripada kejahatan. Lau tiba-tiba berkata, jangan meremehkan harta karun ini. Ini terbuat dari esensi darah para ahli di alam iblis. Berapa banyak iblis besar dan ahli manusia yang telah diburu dan dibunuh. Selain itu, ada juga placenta sungai ungu setelahnya. Kehamilan seorang wanita hamil manusia. Itu selalu disimpan oleh para ahli dari ras iblis, membudidayakannya sepanjang waktu atau memberikannya kepada gorilla untuk dibudidayakan. Anda telah mendapatkan tawaran yang besar. Dengan harta ini, dapat membantu Anda mengolah laut darah dunia bawah. Itu, bagus sekali. Aku khawatir semua orang mencari dojo kaisar iblis musim semi kuning untuk mengolah laut darah musim semi kuning sesegera mungkin. Aku tidak menyangka akan menemukan janin darah jiwa es ini. Sufang bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dalam satu tarikan napas, janin darah jiwa es tersedot ke dalam roda yin yang dao dan disegel sementara di dalamnya. Mengaktifkan pelat darah iblis surgawi, sebuah pintu berwarna darah terbentuk di bawah dan menyedot iblis gorp besar ke dalam. Itu adalah artefak dao tingkat tertinggi dan harta esens sol dharma. Bahkan iblis kerakusan yang kuat pun tidak akan mampu menghancurkannya. Jika iblis kerakusan dapat menangkap kemampuan ilahi, dia akan dapat mengaktifkan harta dharma dan menghancurkannya. Tapi sekarang, setelah beberapa saat, iblis gorp tersedot ke dalam lempeng darah iblis surgawi. Mendesis Tiba-tiba, secara tidak sengaja, ketika lempeng darah iblis surgawi menyedot iblis gorp, api iblis tiba-tiba menyala di kehampaan di dekatnya. Meski tidak mengejutkan, ia ditangkap oleh Su Fang. 1119. Itu adalah api iblis. Di bawah kesempurnaan yang luar biasa, itu bukanlah api iblis, tetapi segel iblis yang rusak. Itu adalah segel khusus. Tiba-tiba, suara seorang pria yang Su Fang kenal datang dari api iblis, sebenarnya ada seseorang yang bisa merawat gorila ini. Meskipun dia bukan makhluk dari alam iblisku, tidak mudah untuk tumbuh sejauh ini di dunia. Dunia abadi. Selain itu, saya telah mengolahnya selama jangka waktu tertentu. Tidak peduli siapa Anda, sebaiknya jangan biarkan saya menangkap Anda, jika tidak saya akan membuat Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Oh tidak, itu adalah pria tampan yang membudidayakan di dalam gorila demon. Tubuhnya bergetar. Suara iblis itu merasa mengandung kekuatan suci tertinggi yang membuat roh primordialnya tidak dapat dikendalikan. Untungnya, lempeng darah iblis surgawi di kedalaman pikirannya melepaskan aura mengejutkan yang menenangkan lautan kekuatan sihir yang melonjak dan yang abadi. Jangan khawatir, iblis gorila ini hanya direncanakan untuk dibawa kembali ke dunia iblis oleh ahli itu. Dia tidak menanamkan kekuatan khusus apapun di dalamnya. Untungnya, ada janin darah jiwa es. Sebentar lagi, akan ada ahlinya dari jalan iblis yang kembali. Kamu harus pergi sesegera mungkin dan mencari tempat untuk mengolah laut darah musim semi kuning. Sekarang, semua orang mencari ladang dao kaisar iblis musim semi kuning. Kamu juga harus mempercepatnya. Oke, seluruh wilayah abadi melonjak karena bidang dao kaisar iblis musim semi kuning. Banyak orang yang mengincar warisan kaisar agung. Itu milikku. Dalam sekejap, dia sampai di tanah. Melihat semua orang masih bertarung dengan Gorilla Demon, dia segera mengumpulkan semua orang. Bai Ling adalah orang pertama yang tiba. Dia menggunakan trukinya untuk menjerat mayat Gorilla Demon. Dengan tangannya yang lain, dia menggunakan chaos ring untuk membelenggu Gorilla Demon hidup-hidup. Di bawah chaos ring, Gorilla Demon tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa itu adalah hadiah bagi Blood Ghost True Demon untuk mengalahkan Su Fang. Setelah melepaskan Crucible Transformation, dia membiarkan Bai Ling kembali. Kemudian, Raja Bulu Hijau, Penyu Abadi, Zhu Huang, Yang Mulia Monster Penusuk Langit, Tengba, dan Mao Qiang kembali dengan membawa mangsanya. Akhirnya 18 ahli itu kembali. Oh tidak, gua-gua di sekitarnya penuh dengan setan Gorilla. Kita tidak bisa kembali ke tempat kita datang. Wu Ling Goblin melarikan diri ke gua yang benar. Huff, tidak masalah. Wu Ling Goblin muncul lagi. Ia menelan Su Fang dalam satu tegukan dan menggulung awan debu. Ia melintasi pegunungan yang rata dan melarikan diri ke kedalaman aliran udara yang gelap. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya untuk merasakan gerakan di sekitarnya. Dia memperkirakan ada sekitar 30 hingga 40 Gorilla Setan, dan Gorilla Raksasa yang diatakan kemungkinan besar adalah Tuan Gorilla di sini. Setan Gorilla lainnya tidak sama, bukan? Kiang Pan memudar. Segera, Wu Ling Goblin mengebor lubang di tanah. Su Fang merasa lega. Namun, terowongannya terlalu dalam. Meski tidak ada aura Iblis Rakus, dia tidak tahu kemana tujuannya. Mirip dengan saat dia datang ke sini, ada terowongan di mana-mana, tapi sebagian besar tidak memiliki jejak Iblis Rakus. Setelah hampir dua jam panik, Wu Ling Goblin akhirnya sampai di jurang yang lebih dalam. Dia tidak tahu apakah ini masih merupakan bagian bawah pegunungan Wolfhead, tapi dari pengalaman sebelumnya, ini mungkin bukan pegunungan Wolfhead. Juga tidak ada aura setan Rakus di sekitarnya. Wu Ling Goblin tidak menghilang. Setelah Su Fang keluar, ia bersembunyi di kedalaman kabut sejauh Satuli. Dia menemukan gua bawah tanah lain dan meminta Tengba untuk menjaga ruang transformasi Kuali de Bufoy. Dia memasuki ruang transformasi Kuali dan melihat puluhan mayat Iblis Gorilla menumpuk dalam formasi susunan. Ada juga enam Gorilla Demons yang masih hidup. Iblis Gorilla ini akan menjadi makanan bagi Gui-Gui. Namun, dengan kemampuanku saat ini, aku dapat mengendalikan ruang transformasi Kuali dan mengekstrak esensi kehidupan Iblis Gorilla. Aku akan mengintegrasikannya ke dalam pelet langit abadi Yin yang dan memberi makan kepada semua orang. Dengan cara ini, kekuatan semua orang akan meningkat lagi. Dia memisahkan yang imortal dan mengendalikan formasi susunan untuk menggunakan kekuatan ruang transformasi Kuali untuk memurnikan mayat Iblis Gorilla. Saat dia berada dalam formasi susunan tidak jauh dari sana, tubuhnya tiba-tiba mulai berdarah. Seluruh tubuhnya berubah dari bentuk manusia menjadi darah setinggi lebih dari 20 kaki. Setelah melonjak, dia ingin membiarkan Gui-Gui mengolah janin darah jiwa beku. Namun, sekarang ada begitu banyak mayat Gorilla Demons yang harus dimakan. Janin darah jiwa beku. Setelah berubah menjadi darah, tubuh jasmani mengembun dari darah. Sufang, tubuh jasmani menyatu dengan darah, lalu cahaya Iblis muncul dari darah. Di tengahnya adalah frost soul blood fetus yang baru saja dia peroleh dari Gorilla Demons. Harta karun ini dimurnikan dengan cara yang sangat jahat. Pemurnian itu jahat, tetapi merupakan esensi tertinggi. Manusia alam Iblis itu mungkin masih merasakan aura harta karun itu. Dengan perlindungan transformasi kuali debu hampa, harta karun ini akan selalu menjadi miliknya. Untuk saya, dia tersenyum dan berkomunikasi dengan Luo. Dia mengetahui bahwa janin darah jiwa beku menyatu dengan inti emas. Dia bisa langsung menyerapnya atau mengubahnya menjadi darah dan langsung menyatu dengannya. Janin darah jiwa beku akan menjadi seperti sepotong es, meleleh di dalam darah atau kisejati. Itu layak menjadi harta karun yang aneh, metode fusinya sangat langsung. Dia secara bertahap mengirim janin darah jiwa beku ke laut darah mata air kuning. Ketika harta karun itu menyentuh darah, ia segera memancarkan cahaya berdarah gelap. Benar saja, itu meleleh, sedikit demi sedikit, berubah menjadi aura berdarah dan menyatu dengan laut darah mata air kuning. Bagi Sufang, janin darah jiwa beku terasa hangat, tetapi dia memang kedinginan. Oleh karena itu, dia bisa merasakan perasaan aneh ketika Frost Soul Blute Fetus menyatu dengan darahnya. Ketika lebih banyak aura yang meleleh menyatu dengan darah, Sufang hanya bisa merasakan kehangatan. Nyala api kehidupan menyapu. Dengan berpikir, Sufang bisa terbentuk dari darah. Atau, dia bisa mengaktifkan ilusori fire cloud. Dalam sekejap, awan api menyembur keluar. Bahkan dengan kemampuan ilahi pedangki, awan api dengan cepat berubah menjadi pedangki yang terbakar dalam jumlah besar. Ini adalah perubahan mengejutkan yang dibawa oleh kekuatan janin darah jiwa beku ke laut darah mata air kuning. Selain itu, kecepatan Fusifros Soul Blute Fetus menjadi semakin mengejutkan. Tampaknya karena keberadaan laut darah mata air kuning, ia ingin secara aktif menyatu dengan kekuatan hidup Sufang yang luar biasa. Harta karun aneh itu perlahan tenggelam ke dalam darah. Segera, hanya darah mendidih yang terlihat, tetapi janin darah jiwa embun beku tidak terlihat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sufang merasa bahwa dalam kesadaran yang imortal, ada banyak sosok yang dibentuk oleh Devil Key. Mereka sangat ilusi dan padat. Dia tidak dapat melihat dengan jelas meskipun dia menginginkannya. Terutama saat dia terus menyerap Frost Soul Blute Fetus, jumlah sosok ini semakin banyak. Ada senyuman mengancam di wajah mereka yang mengancam akan melahap roh primordialnya. Ini menunjukkan berapa banyak orang yang meninggal karena janin darah jiwa beku. Begitu seorang kultifator jalan lurus menyatu dengan objek jahat seperti itu, niat jahat yang terkandung di dalamnya dapat mendominasi dan mengambil alih kesadaran kultifator tersebut. Sufang mengetahui asal-usul begitu banyak tokoh dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam iblis. Pekikan gelombang. Sekitar setahun kemudian, laut darah mata air kuning memancarkan Ki bencana, yang segera berubah menjadi tubuh Sufang. Ketika dia terbang keluar dari Crucible Transformation Realm dan muncul di Dark Abyss, tubuhnya terbakar dengan Ki of Calamity yang mengejutkan. Promosi. Ternyata setelah menyatu dengan Frost Soul Blute Fetus, laut darah mata air kuning tidak hanya berubah, tapi juga membawa kekuatan besar pada dirinya sendiri. Sufang ingin melangkah ke alam abadi 7 jalan surga dari alam abadi 6 jalan surga. Pada saat ini, promosi tersebut menyebabkan Ki of Calamity berubah menjadi kondisi terbakar. Tengba dengan hati-hati memperhatikan segala sesuatu di dekatnya. Ada juga Wuling Goblin yang mengintai di kejauhan, jadi tidak ada ancaman. Dalam Ki of Calamity, tubuhnya terus-menerus hancur. Kotoran kulit janin merembes keluar, dan timbul bau busuk. Ketika Ki bencana menghilang, Sufang gemetar lagi dan lagi. Kekuatan promosi mulai mengubah tubuhnya menjadi 7 jalan surga alam abadi. Ketika api kesengsaraan benar-benar lenyap, aura yang dipancarkan dari tubuhnya telah mencapai tingkat atas dan bawah, dan Sufang menghela napas lega. Dia akhirnya menembus level lain dan melangkah ke alam abadi surgawi 7 dao. Hampir di saat yang bersamaan, kemampuan tubuhnya berubah dalam sekejap. Persepsinya mencakup lebih dari 20 mil, hampir 30 mil. Kayu penjinak naga di lengan kirinya hampir tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Sebagian roh ki dharma ungu di lengan kanannya juga menembus ke dada kanannya. Roda yin yang dao yang dibentuk oleh 21 yang meridian di tubuhnya tampak lebih misterius. Lima lapisan cincin cahaya bintang di sekitar pecahan dunia juga menjadi lebih luas. Bukaan ilahi miliknya juga meluas secara alami. Lautan kekuatan sihir di dalamnya juga mendidih. Dia memanfaatkan waktu untuk melahap pil dan sumber daya. Kemudian, dia membiarkan Big Goblin menyerap kekuatan hidup Iblis Rakus di alam transformasi wadah. Sufang kembali ke alam transformasi wadah. Sambil meningkatkan kekuatannya, dia menyatu dengan banyak harta sihir lagi. Setelah sekian lama, dia sekali lagi menggunakan laut darah musim semi kuning untuk menyatu dengan janin darah jiwa beku. Di sisi lain dari Array, Bluturai True Demon sedang melahap mayat Demon Glutonous. Baginya, ia tidak sabar untuk dimangsa oleh Iblis Rakus setiap saat. Adapun lima Iblis Rakus yang masih hidup, Sufang memutuskan untuk mempertahankan mereka. Termasuk yang sebelumnya dan Iblis Rakus besar yang telah ditekan, dia sekarang memiliki tujuh Iblis Rakus. Jika dia menggunakan tujuh Iblis Rakus dengan baik, dia bisa menghadapi ahli seperti tetua sendirian. Dia memisahkan yang abadi dan memasukkannya ke dalam lempeng darah Iblis. Dia juga mulai menjinakkan Iblis Rakus yang besar. Dia memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa membuat Iblis Rakus mengenalinya sebagai tuannya dalam beberapa hari. Bagaimanapun, dengan lempeng darah Iblis, pertama-tama dia bisa menekan lima Iblis Rakus biasa. Pada saat ini, kekuatan Bailing, Raja Bulu Hijau, Kura-kura Abadi, Kaisar Vermilion, dan Yang Mulia Monster Penusuk Langit meningkat pesat. Kekuatan Big Goblin juga meningkat. Iblis Rakus, Goblin besar, dan para budak dapat dimasukkan ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang di masa depan. Dengan cara ini, kekuatan mereka dapat menyatu lebih baik dengan kekuatan hidupku. Pagoda 6 Jalur Suanhuang, Pedang Cahaya Bintang, dan Laburo Awan Api bertransformasi sedikit demi sedikit seiring dengan kultifasiku. Perasaan ini luar biasa. Di negara bagian Laut Darah Musim Semi Kuning, Sufang berkultifasi dengan gila-gilaan. Air darah juga menyatu dengan Frost Sol Blut Fetus. Waktu kehilangan pengaruhnya di dunia transformasi krucibel. Untuk saat ini, dia tidak memikirkan tentang Ladang Daukaisar Iblis Musim Semi Kuning. Dia ingin menjadi lebih kuat dan mengendalikan Laut Darah Musim Semi Kuning. Setelah sekian lama, setidaknya 3 tahun. Luas Laut Darah Mata Air Kuning telah mencapai lebih dari 300 kaki. Setelah Api Iblis Kehidupan tiba-tiba meledak, Sufang melihat keadaan air darah dan suasana hatinya sedang baik. Karena dia akhirnya menyatu dengan Frost Sol Blut Fetus. Hampir sampai, sekarang saya merasa bisa mengendalikan Laut Darah Mata Air Kuning sampai batas tertentu. Kalau begitu, saya akan mencobanya. Mari kita lihat bagaimana bentuknya berubah dulu. Tiba-tiba, Sufang, yang sedang duduk bersila di dalam air darah, menghilang ke dalam air darah, dan kemudian menghilang seolah-olah dia telah meleleh. Tapi kemudian, Laut Darah Musim Semi Kuning perlahan berubah menjadi raksasa darah, yang tampak persis seperti Sufang. Lalu tiba-tiba berubah menjadi kain darah, tergantung terbalik di udara. Ini tidak cukup. Dari wujud kain darah, tiba-tiba berubah menjadi ular berwarna darah. Ya, itu adalah ular besar yang terkondensasi dari darah, panjangnya lebih dari 100 meter. Desir. Ular berwarna darah itu melingkar dan berubah menjadi pedang darah yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Bentuknya hampir sampai. Saya akan terus menggunakannya di masa depan. Latihan menjadi sempurna. Sekarang mari kita lihat bagaimana menggunakan kekuatan magis. Teknik penggabungan api langit dan bumi. Itu berubah menjadi air darah yang menakjubkan setinggi lebih dari 200 kaki. Tiba-tiba, nyala api seperti magma meledak darinya, dan langsung naik dari air darah seperti lahar. Kemudian, dia menggunakan ilusori fire cloud. Dalam sekejap, sekelilingnya dipenuhi awan api yang membara, dan air darah secara ajaib keluar ke dalamnya dan bersembunyi. Suara mendesing. Laut darah musim semi kuning tiba-tiba menghilang, dan Su Fang biasa melayang di kehampaan. Melihat lengan dan tubuhnya, senyuman gembira di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Luo, aku akhirnya menguasai sebagian dari laut darah musim semi kuning. Setidaknya aku bisa mengubah wujud dan menggunakan kekuatan magis. Tapi kemampuan fisikku, aku memperkirakan akan membutuhkan waktu untuk berintegrasi dengan darah musim semi kuning laut untuk berintegrasi sempurna dengan kemampuan fisikku. Luo tersenyum penuh arti, kau memerlukan sebuah kesempatan. Selamat, sekarang kau bisa pergi mencari ladang dao milik kaisar iblis musim semi kuning. 1120 Dia akhirnya mengolah laut darah mata air kuning ke tahap di mana dia bisa mengendalikannya. Bahkan Luo pun yakin. Langkah selanjutnya adalah segera menemukan ritus dao setan kuno seribu aliran. Dengan banyaknya ahli yang muncul, dia harus lebih cepat. Berdengung. Saat dia hendak meninggalkan jurang ini, Wuling Goblin dan Teng bak kembali ke tubuhnya. Saat dia melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang agung untuk merasakan dunia jurang ini, dia tiba-tiba merasakan sedikit respons dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Apa yang sedang terjadi? Aneh. Dia baru saja melepaskan akal sehatnya, tapi sudah ada reaksi. Dia segera terbang di udara, melewati lapisan turbulensi spasial dan beberapa gas beracun. Segala macam penghalang alami menghalangi para petani untuk merasakan lingkungan sekitar mereka. Namun, bagi Sufang, dia bisa merasakan setidaknya 5 km jauhnya. Aura yang familiar. Saat dia semakin dekat dengan aura itu, Daorune teknik penyusutan kehidupan rahasia surga di benaknya tiba-tiba terkondensasi menjadi dua sosok. Tidak hanya kedua sosok itu yang familiar, tetapi auranya sendiri juga agak familiar bagi Sufang. Seolah-olah dia pernah melakukan kontak dengan aura itu sebelumnya. Saat dia semakin dekat, Daorune di benaknya menjadi lebih jelas. Di dalam Daorune, di dalam kemampuan ilahi takdir kekosongan, Sufang benar-benar melihat sosok penguasa lima racun dan Li Hao Ji yang sangat familiar. Penguasa lima racun. Li Hao Ji. Apa yang sedang terjadi? Sufang selalu ingin mengunjungi istana abadi awan putih di dunia besar keberuntungan Yuan suatu hari nanti untuk melihat mereka berdua. Mungkinkah mereka juga datang ke alam astral rawa sunyi? Saat dia semakin dekat, aura familiarnya menjadi semakin familiar. Dia juga bisa merasakan aura ini tersembunyi dengan sangat misterius. Setelah melewati banyak jurang dan ngarai, serta lapisan kabut bintang, dia akhirnya menggunakan kemampuan Grand Perfection miliknya untuk melihat sebuah gua di tebing di tengah kabut bintang. Dia melihat seorang wanita gemetar bersembunyi di sana. Seorang wanita. Mungkinkah mereka pernah berinteraksi sebelumnya? Sufang melambat. Pihak lain sangat kuat, setidaknya sekuat penatua. Perlahan-lahan, dia mendengar nafas dan aura pihak lain. Dia merasa dia seharusnya terluka parah, dan ada gas beracun di tubuhnya. Dia tidak hanya terluka, tapi dia juga diracun. Aura ini milik Sekte Hati Tenang Nirwana. Pihak lain adalah ahli dari Sekte Hati Tenang Nirwana, tapi aku belum pernah berhubungan dengan Sekte Hati Tenang Nirwana. Jarak mereka sekitar 2,5 km. Pada jarak ini, Sufang akan bisa merasakan lebih banyak aura pihak lain jika bukan karena pancaran udara. Namun, dia sekarang tahu bahwa wanita di depannya berasal dari Sekte Meditasi Brahma dari dunia besar Yuanlu. Mengapa murid Sekte Meditasi Brahma memiliki aura Li Haoji dan penguasa lima racun? Desis Gelombang. Sufang, yang sedang berkonsentrasi, tiba-tiba merasakan kekuatan dari kabut bintang di sisi kanan jurang. Ia juga memata mate wanita yang bersembunyi di dalam gua. Saat dia menyadari hal ini, kekuatan penginderaan tiba-tiba meningkat. Ciii. Sosok abu-abu putih memimpin sosok abu-abu putih lainnya menuju wanita yang bersembunyi di tebing seperti kilat. Selanjutnya, mereka menembakkan dua pedang terbang ke arah wanita yang bersembunyi di tebing. Niat membunuh bisa langsung membunuh wanita itu. Untungnya, wanita itu juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia menghindar, kedua pedang terbang itu hampir terbang melewati bahunya, menyebabkan tebing tempat dia bersembunyi runtuh. Perili, kamu jalang. Sekarang setelah kamu bertemu denganku, Baikubing, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kedua sosok itu tiba-tiba menyerang. Mereka sudah menyiapkan langkah. Dua gelombang api beracun berubah menjadi gelombang sepanjang 100 meter yang menghalangi pelarian wanita itu. Baikubing, akan lebih baik jika dia tidak mendengar suara pihak lain. Saraf Sufang tiba-tiba menegang. Itu benar-benar dunia yang kecil. Alam bintang rawa sunyi begitu besar, namun dia telah bertemu Baikubing di jurang yang dalam ini. Perili berasal dari sekte meditasi Brahma. Orang ini memiliki aura lihauji dan penguasa lima racun. Dia pasti ada hubungannya dengan istana abadi awan putih atau penguasa abadi Baihua. Saya tidak bisa membiarkan Baikubing menjadi terlalu berpuas diri. Dengan lambayan tangannya, wajah iblis muncul di wajah Sufang. Pada saat ini, dia bukan lagi murid konstelasi sembilan surga. Sebaliknya, dia adalah seorang ahli yang harus bertahan hidup di negeri terpencil ini. Langit di atas jurang di depannya sudah gelap. Aura pembunuhan menghancurkan aliran udara di sekitarnya, memungkinkan persepsi Sufang menyebar dengan lebih jelas. Saat dia melihat penampilan wanita itu, dia tiba-tiba tersadar. Dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. Saat itu, ketika dia baru saja melangkah ke dunia besar bersama penguasa lima racun dan lihauji dan sedang mencari vila Jianwu, mereka telah bertemu dengan ahli dari Istana Abadi Awan Putih, penguasa abadi Bai Hua, dan kemudian seorang ahli yang kuat. Dan wanita misterius. Itu benar. Perili yang dikejar oleh Bai Kubing adalah wanita misterius itu. Jadi dia adalah murid dari Sekte Meditasi Brahma. Tiba-tiba, dia mendengar erangan tak berdaya perili dari ruang di depannya. Bai Kubing, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Sekte Meditasi Brahma tidak akan melepaskanmu. Ha? Aku bahkan tidak peduli dengan Istana Abadi Awan Putih. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari Sekte Meditasi Brahma? Meskipun ada ahli dari Sekte Meditasi Brahma di mana-mana, kamu jalang, kamu telah membantu bajingan Bai Hua itu Dewa Abadi harus berurusan denganku berkali-kali. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Kamu benar-benar punya nyali. Cari Bai Hua. Apakah kamu pikir aku bodoh? Bai Hua Immortal Lord dan aku sama-sama berkultivasi di White Cloud Immortal Palace. Aku tidak mengenalnya dengan baik, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Aku tidak akan menemukannya. Tentu saja, dia juga tidak mungkin menemukanku. Domain Abadi tidak terbatas, dan ada lusinan dunia besar. Jika aku membunuhmu, bagaimana dia bisa menemukanku? Kalau begitu aku akan membunuhmu atas nama Bai Hua hari ini. Pa-pa-pa. Setelah kedua belah pihak selesai berbicara, aura di tengah berbenturan seperti kilat dan guntur. Saya tidak menyangka Bai Kubing tidak hanya mengenal Bai Hua Immortal Lord, tapi juga sangat akrab dengannya. Domain Abadi itu besar, tapi juga sangat kecil. Bai Kubing dan Bai Hua Immortal Lord kebetulan saling mengenal. Su Fang dah secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang masa lalu Bai Kubing. Memikirkan betapa kejam dan tanpa belas kasihan orang ini, dan bagaimana Perili terluka para sementara Bai Kubing adalah ahli racun, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Perili sekarang, berapa lama dia bisa bertahan dalam waktu dekat. Senior. Pada saat ini, Su Fang melepaskan roh primordialnya dalam kegelapan dan menghubungi Perili. Siapa kamu? Perili jelas tidak menyangka akan ada orang keempat di jurang yang ditinggalkan ini. Saya bukan bawahan Bai Kubing. Senior, apakah Anda lupa bahwa kita pernah bertemu sekali di masa lalu? Su Fang dengan kasar menceritakan padanya apa yang terjadi di masa lalu. Jadi itu kamu. Perili terlalu kaget dan terkejut, tapi dia masih sangat berhati-hati. Aktifkan jimat Rune Bai Hua. Saya perlu memastikan apakah itu Anda. Seperti yang diharapkan dari seorang raksasa. Su Fang melakukan apa yang diperintahkan, mengaktifkan jimat Rune yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi Bai Hua. Dia hanya mengaktifkannya sedikit, dan Perili menyuruh Su Fang menyembunyikan oranya. Sepertinya dia sama sekali tidak meragukan identitas Su Fang. Lalu ia berkata, Junior juga tidak menyangka akan bertemu Senior dan Bai Kubing di sini. Senior, Junior punya cara untuk menghadapi Bai Kubing dan mengatasi kesulitan Senior. Selama Senior bisa memikat kedua ahli itu, Junior bisa menggunakan formasi pedang untuk membunuh mereka. Suara Perili terdengar, masih ragu. Kultifasi Bai Kubing sangat kuat, terutama jika menyangkut racun. Inilah alasan mengapa semua kultifator takut padanya. Anda dapat menggunakan formasi pedang untuk menghadapinya. Saat Anda melepaskan aura Anda sekarang, saya dapat merasakannya. Kamu hanya berada di alam surgawi abadi. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Mengapa kamu tidak mengaktifkan jimat Rune Bai Hua dan menggunakan aura Bai Hua untuk menakutinya? Apakah ini akan berhasil? Bai Hua lebih kuat dari dia. Begitu auranya ditransmisikan, itu akan efektif. Senior, tunggu sebentar lagi. Sepertinya para ahli punya banyak metode. Su Fang ingin melawan Bai Kubing secara langsung dengan kekuatannya. Bukankah lebih baik jika dia bisa menakuti Bai Kubing? Dia segera mundur. Setelah menyembunyikan auranya, dia menggunakan jimat Rune Bai Hua Immortal Lord untuk mengaktifkan jejak auranya. Salah satunya seperti cahaya pedang, meledak di kehampaan lainnya. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Dia mendengar suara pertarungan di depannya melemah. Dia kemudian mendengar suara kaget Bai Kubing. Bai Hua, Bajingan itu benar-benar datang. Bai Kubing, menurutku ada yang salah dengan kepalamu. Kali ini, sekte kita dan tiga dojo besar sedang mengadakan sesi latihan. Apakah istana abadi awan putih tidak akan datang? Jika Bai Hua datang, kamu akan dibantai. Meskipun aku takut pada Bai Hua, tidak mudah baginya untuk membunuhku. Kalau begitu tunggu saja. Aku tahu. Dirawat terpencil ini, meskipun kamu meminta bantuan Bai Hua, dia tidak akan bisa menemukanmu secepat itu. Kamu pasti menggunakan suatu metode untuk membuatku takut. Kalau begitu tunggu saja Bai Hua datang dan berurusan denganmu. Aku takut padanya. Dia mengira Bai Ku Bing akan menyukainya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Bai Ku Bing, yang awalnya ketakutan, akan terlihat di kemudian hari. Dia terus mengganggu perili dengan ahli lainnya. Su Fang mentransmisikan suaranya lagi, senior, Bai Ku Bing sangat licik. Ikuti saja rencanaku. Aku juga tidak menyangka Bai Ku Bing menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia telah memperoleh banyak harta di dunia astral rawa yang sunyi ini. Kamu harus berhati-hati. Orang ini tidak hanya memiliki racun yang aneh, tapi dia juga memiliki harta langka kuno. Tingkat fusi-nya juga sangat tinggi. Saya mengerti. Senior, tunggu saya bergerak lalu terbang. Setelah berbicara, Su Fang mundur sedikit lagi sampai dia yakin Bai Ku Bing tidak dapat merasakan keributan di sini. Bai Ku Bing memiliki harta karun kuno yang langka. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Delapan belas ahli diam-diam muncul di sekitarnya. Masing-masing dari mereka dekat dengan kekuatan Namong Tu atau memiliki kekuatan Namong Tu. Meski masih ada jarak antara mereka dan Bai Ku Bing, kekuatan gabungan dari delapan belas ahli pasti bisa menekannya. Bersembunyi di sekitar, para ahli memadatkan maksud pedang mereka dan menyembunyikan pedang terbang tak berperasaan mereka di sekitar sesuai dengan segel pedang mereka. Sepuluh napas kemudian, Su Fang buru-buru menyampaikan sebuah pemikiran. Senior. Suara mendesing. Seketika, gelombang suan guang datang dari depan. Gelombang ini menghancurkan gas beracun di sekitarnya. Perili mengaktifkan gelang yang mengeluarkan suan guang tiga warna. Tampaknya ia memiliki tiga kemampuan berbeda. Setelah terjalin dengan kisejati Perili, itu terkondensasi menjadi tiga aura mengejutkan, menghalangi Bai Kubing dan pengejaran ahli lainnya. Pentingnya artefak transcendent bagi seorang kultifator dapat dilihat. Jalang, kamu mau lari kemana? Kamu membantu Bai Hua berurusan dengan ku berkali-kali. Bai Kubing terus-menerus mengeluarkan gas beracun dari belakang. Kisejati Perili memiliki perasaan yang sangat alami. Selain itu, kemampuan ilahinya telah mencapai puncak Dao Surgawi. Itu jelas berbeda dengan milik Bai Kubing. Inilah perbedaan antara vaksi besar dan kultifator nakal. Itu datang. Sufang, yang berada di sisi batu, menahan napas dan menatap Perili saat dia terbang ke area penyergapan delapan belas ahli. Ketika dia lewat dan menunggu Bai Kubing dan ahli lainnya tiba, Sufang tiba-tiba membentuk segel dan melompat keluar seperti harimau ganas yang berebut makanan. Senior. Jejak telapak tangan magma yang menakjubkan menabrak gas beracun di belakang Perili. Bai Kubing tertawa terbahak-bahak. Jadi seseorang menyelamatkanmu, dan itu adalah ahli Huoyan Shinrikyo. Bangkit. Sufang melindungi Perili yang terluka parah dan berbalik menghadap kedua ahli itu. Saat Bai Kubing menunjukkan ekspresi jijik, pedang Ki yang seperti meteor tiba-tiba terbang di sekitarnya dan menerkam keduanya seperti binatang raksasa. Dang-dang-dang. Dalam sekejap, keduanya terjebak dalam formasi pedang. Pedang Ki bentrok dengan kedua ahli tersebut, dan suara benturan logam menjadi semakin memekatkan telinga. Ternyata Bai Kubing dan ahli lainnya telah menggunakan artefak Transcendent mereka untuk membela diri. Pantas saja serangan keduanya sama sekali.